Di Aula Utama Sekte, semua orang memandang Wang Chen seolah-olah dia adalah monster. Nama Wang Chen telah menyebar ke seluruh sekolah Sing Chen selama beberapa hari terakhir, dan semua orang di Sekte dalam mengetahui keberadaannya. Sekarang setelah dia kembali, semua orang ingin tahu tentang untung dan ruginya. Wang Chen telah melakukan terlalu banyak hal luar biasa selama tiga hari terakhir, yang dikenal sebagai Tiga Hari Iblis. Memasuki seratus besar peringkat bintang di bulan pertama meskipun merupakan pendatang baru jelas merupakan suatu prestasi yang menakutkan. Mereka yang telah mencapai hal ini di masa lalu semuanya adalah makhluk mitos. Semua orang mengira dia pasti akan menderita kerugian dalam pengejaran besar-besaran. Sayangnya, dia selalu mampu membuat semua orang ternganga setiap saat. Sepertinya dia telah mengalahkan semua orang dalam beberapa hari terakhir, dan dia sebanding dengan mereka yang berada di sepuluh besar peringkat bintang. Liu Yuanxiu telah melakukannya tiga tahun lalu, dan dia sekarang adalah yang terkuat di Sekte dalam. Dia adalah murid langsung dari Master Sekte. Kejutan macam apa yang akan dihadirkan Wang Chen ketika dia muncul dalam tiga tahun. Hari ini adalah hari penjarahan terakhir. Bisakah dia terus menciptakan legenda seperti itu? Bahkan penatua gigi kuning dan penatua tulang layu tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam ketika mereka melihat Wang Chen berjalan ke aulah utama. Mata mereka semua terfokus pada pemuda ini. Wang Chen tersenyum tipis dan mengabaikan tatapan orang-orang di sekitarnya. Dia berjalan lurus ke depan dan tiba di depan dalam sekejap mata. Aulah itu sangat sunyi saat ini. Bahkan orang-orang yang awalnya mengelilingi daftar bintang secara tidak sadar mendekati Wang Chen, ingin melihat apa yang telah dia peroleh pada akhirnya. Keheningan membuat Wang Chen merasa sedikit tidak nyaman, terutama ketika dia sudah terbiasa dengan tatapan orang-orang itu. Oleh karena itu, dia tidak banyak bicara ketika dia tiba di depan penatua gigi kuning. Dia mengeluarkan delapan manik bintang yang telah dia rampas dan meletakkannya di atas meja. Terkesiap. Sebelum Wang Chen dapat berbicara, serangkaian helaan nafas terdengar dari aulah utama. Delapan, delapan, apakah kamu bercanda? Penatua Huang Ya dan Penatua Kugu melebarkan mata mereka dan melihat kedelapan manik bintang di depan mereka. Setelah menelan ludah, mereka bertanya dengan suara gemetar. Ada manfaatnya berbohong padamu. Wang Chen memutar matanya. Setiap hari ketika dia kembali untuk bertukar poin, dia selalu melihat tatapan dan ekspresi kedua orang ini. Wang Chen terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Apakah menjarah beberapa starbats adalah sesuatu yang luar biasa? Itu hanya delapan manik. Menurut apa yang dia ketahui, 10 orang teratas di papan peringkat dapat memperoleh maksimal 100 poin sehari, yang setara dengan 25 starbats. Sekarang dia melihat delapan manik bintangnya dalam keadaan seperti itu, ekspresi seperti apa yang akan dia miliki ketika dia melihat poin orang-orang itu. Tampaknya beberapa dari mereka terlalu membuat keributan. Namun, Wang Chen sepertinya telah mengabaikan identitasnya sebagai pendatang baru dan fakta bahwa dia berada di peringkat ketujuh badan pemurnian. Dari orang-orang yang masuk 10 besar, siapa di antara mereka yang tidak memiliki kekuatan seniman bela diri sejati? Bahkan dikatakan bahwa rekan peringkat pertama telah memasuki peringkat seniman bela diri sejati peringkat kelima. Kekuatan semacam ini sudah berada di puncak sekte luar. Bisa dikatakan siapapun yang mereka lihat akan dijarah. Meskipun 25 starbats dalam sehari sangat menakutkan, dengan kekuatan seperti itu, tampaknya jauh lebih masuk akal. Terlebih lagi, hasil ini tidak dapat dicapai dalam Dimentry Days. Panen setan tiga hari tidak akan mencapai tingkat yang mengerikan. Wang Chen benar-benar berbeda. Dia adalah pendatang baru dan berada di peringkat ketujuh badan pemurnian. Dengan hal-hal ini ditampilkan, tidak peduli siapa orangnya, mereka akan berpikir bahwa dia hanyalah material di bawah. Harus diketahui bahwa di antara orang-orang yang memasuki sekte luar sekolah Sing Chen, siapa di antara mereka yang tidak memiliki kekuatan badan pemurnian peringkat ketujuh. Namun, dalam keadaan seperti itulah Wang Chen berhasil menghasilkan begitu banyak prestasi luar biasa. Ini adalah hal yang paling mengejutkan tentang dirinya. Batuk, 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 itu, 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 ini 32 poin, aku akan menuliskannya untukmu. Melihat penampilan Wang Chen yang acuh-ta'acuh, penatua Huang yang memiliki keinginan untuk memukulinya. Mungkinkah orang ini tidak bisa berekspresi? Mungkinkah dia tidak tahu bahwa dia terus-menerus memecahkan rekor? Sesampainya di depan papan peringkat, dia melihat daftar bintang, lalu menoleh untuk melihat Wang Chen yang dengan acuh-ta'acuh berjalan keluar dari aula utama. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menggantungkan label pinggangnya, dan peringkatnya secara mengesankan berada di peringkat ke-87. Astaga, ini peringkat 87. Dia terikat dengan hasil abnormal Liu Yuan Xi'u dan berada di peringkat kedua dalam sejarah. Motherf Asteriskar, orang ini tidak mungkin curang, kan? Itu palsu, aku pasti berhalusinasi. Astaga, aku tidak bisa, aku pasti sedang bermimpi. Sial, aku mendapat pukulan. Setelah itu, terjadi keributan. Mengenai hal ini, Penatua Huang Ya dan Penatua Tulang Layu hanya bisa saling memandang dengan cemas dan tersenyum pahit. Sepertinya mereka sudah terlalu sering mendengar seruan seperti ini dalam dua hari terakhir dan sudah mati rasa karenanya. Si kecil ini, Wang Chen, terus-menerus memecahkan rekor. Cek-cek-cek, seharusnya poinnya sekarang mencapai 214. Tulang Layu bertanya sambil menatap Penatua Huang Ya dengan ekspresi aneh. Dia tidak kekurangan satu pun starbat di tubuhnya. Dalam hal ini, dia memiliki tepat 214 poin. Penatua Huang Ya mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum pahit. 87. Cek-cek-cek, dia terikat dengan Liu Yuan Xi'u itu. Tulang Layu tersentak dan menghela nafas. Hari ini adalah hari terakhir. Jika tidak ada yang salah, dia pasti akan mempertahankan hasil ini. Penatua Huang Ya juga menghela nafas. Mendengar perbincangan orang banyak, keduanya tak tahu harus berkata apa. Dalam setengah bulan ini, bintang yang sedang naik daun, Wang Chen, seperti komet yang melesat melintasi langit malam, menerangi seluruh langit malam dan menimbulkan terlalu banyak kejutan. Aku yakin akan ada keributan besar besok. Tidak, kamu tetap di sini. Aku harus melakukan perjalanan ke Sekte Dalam. Setelah merenung sejenak, Penatua Huang Ya buru-buru menyerahkan masalah di aula utama kepada Penatua Tulang Layu, lalu buru-buru berlari ke Sekte Dalam di belakang gunung. Setelah kembali ke kamarnya, Wang Chen biasanya pergi ke tempat tidurnya. Dia tidak bisa diganggu lagi saat dia berbaring di sana dan menghela nafas panjang. Hari penuh tekanan lainnya telah berakhir. Persaingan ketat di bulan ke-9 pun telah berakhir pada hari ini. Besok adalah hari terakhir bulan ke-9. Menurut aturan, besok akan menjadi penilaian akhir bulan, dan semua pertempuran akan dihentikan. Di dadanya, tanda pinggang yang diukir dengan poin memberitahu Wang Chen bahwa dia telah memperoleh banyak hal dalam setengah bulan terakhir. Pada saat yang sama, dia mengalami terlalu banyak hal. Pertama kali dia berburu binatang iblis, pertama kali dia menjarah. Dia menghadapi bahaya seperti hari ini ketika dia bertemu Kong Jie, tapi dia juga menjarah sepuasnya. Seolah-olah setengah bulan terakhir ini lebih dari apa yang dia alami sepanjang hidupnya. Sekolah Sing Chen, Sekte Iblis Kuno yang telah diwariskan selama ribuan tahun, memang memberinya banyak kejutan. Yang aneh adalah siang kiankan tidak muncul hari ini. Dia terbiasa diganggu olehnya setiap hari, jadi ketidakhadirannya yang tiba-tiba hari ini mengejutkan Wang Chen. Wang Chen menepuk kepalanya sambil tersenyum masam dan menghela nafas. Kemudian, dia menyeret tubuhnya yang kelelahan untuk menyegarkan diri dan segera terjun ke dalam kultivasi. 72. Sudah hampir sebulan sejak dia berhasil menembus peringkat ketujuh badan pemurnian. Terutama dalam setengah bulan ini, pertarungan yang terus menerus dan persaingan yang sengit membuat Wang Chen samar-samar merasa bahwa dia telah mencapai ambang batas peringkat ke-8 dari badan pemurnian. Ketika Yuan sejati dalam tubuhnya telah pulih ke kondisi jenuhnya, dia mulai berlari menuju peringkat ke-8 dari badan pemurnian. Hantu itu melayang di depan Wang Chen. Lin Zhan mengerutkan kening, wajahnya serius, dan matanya dipenuhi antisipasi. Pemuda di depannya hendak berlari menuju peringkat ke-8 badan pemurnian. Mungkin karena dua tahun kurungan menyebabkan dia terlalu bersemangat. Sekarang setelah dia melepaskannya, itu agak tidak terkendali. Dalam waktu tiga bulan yang singkat, dia terus-menerus naik dari peringkat ke-3 badan pemurnian ke peringkat ke-7 badan pemurnian. Sekarang, dia bergegas menuju peringkat ke-8 dari badan pemurnian. Bakat seperti itu membuat orang tersipu malu. Garis darah bela diri ilahi belum sepenuhnya terbangun dan sudah seperti ini. Jika benar-benar terbangun, melihat Wang Chen, Lin Zhan bergumam pada dirinya sendiri. Sampai di sini, yang tersisa hanyalah wajah terkejut. Wang Chen saat ini hanya dapat dianggap telah mengaktifkan garis darah bela diri ilahi. Jika dia ingin benar-benar membangunkannya, dia setidaknya perlu masuk ke dalam jajaran seniman bela diri sejati. Sekarang dia telah menunjukkan bakat yang begitu menakutkan, apa yang akan terjadi di masa depan. Dia tidak berani membayangkan, bakat semacam ini sudah melampaui pemahamannya. Garis keturunan bela diri ilahi diakui sebagai modal terbesar, namun itu tidak cukup untuk memungkinkan Wang Chen mencapai level ini. Di antaranya, hatinya yang pantang menyerah memainkan peran penting. Saat dia memikirkan hal ini, pikiran Lin Zhan terganggu oleh fluktuasi kuat Yuan Qi dari dunia luar. Pada saat ini, dengan Wang Chen sebagai pusatnya, angin puyuh kecil terbentuk dan terus berkembang. Pergerakan di dalam ruangan semakin keras. Mas, fluktuasi Yuan Qi yang begitu kuat dapat dengan mudah menarik perhatian orang lain. Untuk mencegah orang lain mengganggunya, Lin Zhan dengan hati-hati menjaga ruangan. Aku akan menyanyiakan energi spiritualku lagi. Dengan senyum pahit, Lin Zhan bergumam pada dirinya sendiri. Dengan lambayan tangannya, penghalang energi samar muncul di ruangan itu, seolah-olah telah mengunci seluruh ruangan di dalamnya, memastikan fluktuasi Yuan Qi tidak bocor. Setelah melakukan semua ini, seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa tubuh jiwa Lin Zhan menjadi sedikit lebih lemah dan redup. Saat ini, Wang Chen sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di dunia luar. Tubuhnya dipenuhi dengan zenyuan, dan dia sedang dalam proses membuat dampak terakhir. Dia telah memasuki momen paling kritis, dan dia tidak bisa diganggu. Ini menyebabkan energi elemental sejati menerobos sedikit demi sedikit. Dibandingkan dengan ambang batas dari badan pemurnian tingkat ke-6 ke badan pemurnian tingkat ke-7, kali ini tampaknya jauh lebih mudah. Mungkin karena pertarungan sengit selama setengah bulan terakhir, tapi peluang baginya untuk menerobos sudah sangat matang. Apalagi hari ini, dengan pertarungan sengit dengan Kong Jie, seniman bela diri sejati, Wang Chen berhasil didorong ke tepi terobosan. Dalam keadaan seperti itu, terobosan Wang Chen sangat mulus. Dampak dari setiap belenggu sangat mulus, dan tidak ada sedikitpun masalah. Seiring dengan sisa terakhir energi inti sejati yang menembus belenggu alam pemurnian tubuh tingkat ke-8, energi dari dunia luar mengalir deras masuk. Energi inti sejati di tubuhnya melonjak dan berfluktuasi, seperti sungai yang luas dan tak berujung. Ini dengan cepat memperluas dan memperkuat meridian di tubuhnya. Setelah berlangsung sekitar seperempat jam, perlahan meredah. Irama pernafasan Wang Chen kembali dari tiga ritme panjang dan dua pendek sebelumnya ke ritme normal satu panjang dan satu pendek. Energi itu seperti zat yang dimasukkan ke dalam tubuhnya, menyatu dengan energi inti sejati dan mengalir melalui setiap meridian. Kesuksesan, merasakan energinya menghilang dan udara kembali tenang sebelumnya, Lin Zhan tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri. Pertarungan hari ini dengan Kong Jie bisa dikatakan telah memberikan kontribusi besar, dan mendorongnya ke ambang terobosan. Tampaknya penilaiannya tidak salah. Dengan kekuatan Lin Zhan, bagaimana mungkin dia tidak menemukan keberadaan Kong Jie? Alasan mengapa dia tidak memberitahu Wang Chen adalah karena dia merasa Wang Chen akan menerobos, dan membutuhkan pertempuran sengit untuk merangsang potensinya. Semua ini, dilakukan di belakang Wang Chen. Jika dia memberitahu Wang Chen tentang hal ini, maka dia tidak akan dapat mencapai hasil yang dia dapatkan hari ini. Setelah sekian lama, Wang Chen hanya terlihat menghirup udara kotor yang panjang, lalu membuka matanya, cahaya terang bersinar. Matanya tampak jauh lebih cerah dari sebelumnya, dan seluruh tubuhnya tampak sangat bersemangat. Alam pemurnian tubuh tingkat delapan, sukses. Merasakan energi inti sejati di tubuhnya, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman gembira, bergumam pada dirinya sendiri, dan perlahan berkata. Berdiri, dia tiba-tiba mengguncang tubuhnya, dan dalam sekejap, setiap tulang di tubuhnya mengeluarkan suara yang tajam, seolah-olah dia telah menerima kehidupan baru, dan vitalitasnya tidak terbatas. Ledakan lampu hijau, dengan teriakan ringan, energi inti sejati di tubuh Wang Chen dengan cepat mengalir keluar. Energi inti sejati melonjak dengan ganas, dan dalam sekejap mata, bola cahaya hijau kecil muncul di tangannya. Ia terus berkembang, secara bertahap tumbuh seukuran telur, hingga bola energi hijau tumbuh seukuran kepalan tangan. Berderit-berderit. Dampak keras dari energi tersebut menghasilkan suara benturan yang tajam, sangat memekatkan telinga. Bocah, cepat bubar, apakah kamu ingin mati? Melihat Wang Chen memadatkan ledakan lampu hijau, Lin San meraung keras. Sekarang energi ledakan lampu hijau sangat menakutkan, jika meledak di dalam ruangan, belum lagi apakah itu akan menyakitinya atau tidak, bagaimanapun juga, ruangan itu pasti tidak akan bisa diselamatkan. Dengan senyum gemetar, Wang Chen akhirnya menyadari bahwa ledakan lampu hijau di tangannya sepertinya telah mencapai batasnya, dan baru kemudian dia perlahan-lahan menarik kembali energi yang dilepaskan ke dalam tubuhnya. Berbeda dengan perubahan sebelumnya, ledakan lampu hijau saat ini hanya menyusut, dan secara bertahap menghilang dari telapak tangan Wang Chen. Lima lapisan ledakan lampu hijau. Setelah melakukan semua ini, Wang Chen berkata dengan puas. Setelah terobosan kekuatannya, kendalinya terhadap energi inti sejati menjadi lebih mahir. Sebelumnya, ketika dia berada di alam pemurnian tubuh tingkat ke-7, dia paling banyak bisa mengendalikan empat lapisan ledakan lampu hijau, dan begitu dia mencapai lapisan ke-5, dia tidak akan bisa mengendalikannya, dan bahkan lebih mustahil lagi untuk menariknya kembali. Dia, sekarang, dia dapat dengan mudah menariknya kembali, dan peningkatan seperti ini terlihat jelas. Faktanya, jika dia berusaha sekuat tenaga, dia bahkan bisa memadatkan enam lapisan ledakan lampu hijau untuk menyerang musuh. Hei hei, jika aku bisa menggunakan lima lapis ledakan lampu hijau untuk menyerang Kong Jie di siang hari, mungkin situasinya akan sangat berbeda. Memikirkan hal ini, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Melukai dia tidak akan menjadi masalah. Lin Zan, yang berada di samping, juga menambahkan sambil berpikir. Ketepatan kendali Wang Chen atas energi inti sejati membuat Lin Zan sedikit terkejut. Mampu memadatkan lima lapisan ledakan lampu hijau dengan begitu cepat jauh melampaui ekspektasinya. Jika dia bisa memadatkan lima lapisan ledakan lampu hijau di siang hari, mungkin Kong Jie kurang beruntung. Paling tidak, Wang Chen tidak perlu melarikan diri dari tempat kejadian dalam keadaan yang menyedihkan. Tinju gunung runtuh, mengabaikan kata-kata Lin Zan, Wang Chen yang tidak puas tiba-tiba keluar dari ruangan, dan momentumnya kuat. Kekuatan 2800 Jin. Setelah pukulan itu, dia tiba-tiba berhenti dan berkata pada dirinya sendiri dengan puas. Saat ini kekuatanmu sebanding dengan alam pemurnian tubuh tingkat sembilan, tapi ketika menghadapi seniman bela diri sejati, masih ada celah besar. Lin Zan mau tidak mau berkata. Seniman bela diri sejati, dia sedikit mengernyit. Memang benar, seorang seniman bela diri sejati yang telah melampaui alam pemurnian tubuh telah meningkat pesat dalam segala aspek. Namun, setelah peningkatan ledakan lampu hijau, dia tidak lagi takut. Jika dia bertemu Kong Jie lagi, dia pasti tidak akan menderita seperti hari ini. Bau busuk samar datang dari permukaan tubuhnya, menyebabkan Wang Chen sadar kembali. Melihat lapisan padat hitam samar menempel di kulitnya, dia tersenyum pahit tanpa daya. Ini adalah racun yang dikeluarkan setelah tubuhnya diperkuat kembali, yang berarti kekuatan tubuhnya meningkat satu tingkat lagi. Setelah mandi lagi, Wang Chen akhirnya santai. Melihat keluar jendela, hari sudah larut malam. Saat Lin Zhan melepaskan penutup energinya, Wang Chen memberinya tatapan bersyukur. Sekali lagi, dia menyanyiakan ketajamannya. Sekarang tubuh jiwa Lin Zhan bergerak, setiap kali dia bergerak, dia menghabiskan kekuatan spiritual yang nyata. Bahkan lebih sulit untuk pulih. Melihat bayangan yang sedikit mereduk, Wang Chen sedikit mengernyit. Setelah ujian, aku akan membantumu menemukan clear spirit grass. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, dia berkata dengan suara rendah. Setelah seribu tahun di penjara, jiwa Lin Zhan terlalu lemah. Tidak mudah baginya untuk pulih sedikit dalam beberapa bulan terakhir. Terlebih lagi, dia harus mengambil tindakan dua kali karena dia, menyebabkan dia mengeluarkan banyak energi jiwanya. Jika dia ingin pulih secepat mungkin, dia harus mengandalkan bantuan clear spirit grass. Clear spirit grass adalah sejenis ramuan obat yang sangat membantu pemulihan jiwa. Wang Chen pernah mendengar hal semacam ini sebelumnya. Dikatakan bahwa itu sangat berharga dan hanya dapat ditemukan di tanah kematian di mana sejumlah besar aura kematian telah terkondensasi, dan lembah angin jahat adalah tempat di mana rumput roh jernih dapat muncul. Tidak perlu terburu-buru, luangkan waktumu. Kok bisa semudah itu? Melengkungkan bibirnya, Lin Zhan berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia sudah bertahan selama seribu tahun, jadi dia tidak peduli dengan waktu yang sedikit ini. Pagi-pagi sekali, sinar matahari pertama menyinari jendela dan masuk ke dalam rumah, membawa warna kemasan. Hembusan angin menyapu seluruh rumah, membawa sedikit rasa dingin. Saat dunia luar baru saja memasuki musim gugur, lembah angin jahat adalah tempat pertama yang merasakan cita rasa musim dingin. Angin dari dataran ratapan menderu kencang, membawa jejak tirani dan jejak darah. Rasanya seperti manusia liar yang dengan ceroboh menggosok sebidang tanah ini. Membuka jendela, Wang Chen merasakan angin dingin yang kejam dan menarik napas dalam-dalam. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya terasa dingin dari ujung kepala hingga ujung kaki, menyebabkan rasa kantuk Wang Chen hilang tanpa bekas. Setelah mandi, Wang Chen keluar rumah. Untuk pertama kalinya dalam sebulan, dia bisa bersantai dan menikmati sinar matahari. Sayangnya, sinar matahari yang tampak cerah dan indah tidak memberinya sedikitpun kehangatan dan tersapu oleh angin kencang. Ujung rambutnya menari mengikuti angin dan angin dingin mengalir ke kerahnya, menyebabkan Wang Chen mengencangkan kerahnya. Mereka belum mencapai peringkat seniman bela diri dan tidak dapat menggunakan kekuatan batin sejati mereka untuk menahan suhu dunia luar. Pada hari ini, gerbang luar sekolah Sing Chen sangat ramai. Biasanya tidak banyak orang yang berada di alun-alun, namun saat ini, banyak orang yang berjalan berdampingan berdua atau bertiga. Kebanyakan dari mereka sendirian. Dalam persaingan yang begitu ketat, meski ada banyak orang di gerbang luar, kebanyakan dari mereka adalah individu. Persaingan timbal balik menyebabkan sekolah Sing Chen berada dalam sikap dingin, menghancurkan apa yang disebut persahabatan. Jumlah orang bertambah secara bertahap. Hari ini adalah hari terakhir bulan ke-9 dan penilaian bulan biasa. Ini juga merupakan masa damai yang jarang terjadi. Pada hari ini, ketegangan semua orang selama sebulan terakhir akhirnya bisa sedikit rileks. Hari ini, termasuk beberapa hari ke depan, mungkin akan menjadi waktu paling santai bagi semua orang. Itu juga merupakan periode penyanggai yang langka yang dimiliki sekolah Sing Chen setiap bulannya. Mengikuti jejak kerumunan, Wang Chen berjalan maju dan tiba di alun-alun di depan aula utama. Saat ini, semua orang berkumpul di sini, menunggu penilaian bulan ini dimulai. Yang disebut penilaian bulan adalah menghitung poin akhir, menentukan peringkat, dan kemudian membagikan hadiah. Itu saja. Tentu saja, kedatangan Wang Chen pasti menarik perhatian semua orang. Kedatangan orang yang sempat menjadi topik terhangat dalam dua hari terakhir ini selalu mampu membawa perbincangan tanpa akhir. Misalnya, dia telah berjuang untuk mencapai 90 besar, atau bahwa dia telah memperoleh delapan mutiara bintang kemarin, atau bahwa pengejaran orang-orang beberapa hari ini tidak berpengaruh. Serangkaian topik diangkat. Di depannya, sesosok tubuh gemuk sedang berlari ke arahnya dengan langkah lincah. Wang Chen tersenyum ketika melihat otot-otot sosok gemuk itu bergoyang. Siang Kiankan selalu bisa melihat sosoknya pada pandangan pertama. Di bawah persaingan yang begitu ketat, merupakan keajaiban langka bahwa ia dapat mempertahankan bentuk tubuhnya yang montok. Hei, Wang Chen, kamu benar-benar hebat. Ku dengar kamu masuk 90 besar. Siang Kiankan berjalan mendekati Wang Chen dan menepuk bahunya, menatapnya dengan tatapan aneh. Tidak bisakah kamu memberiku ekspresi? Kamu memiliki banyak mutiara bintang. Jangan khawatir, peringkat ke-87 hanya akan naik. Tidak bisakah kamu memberiku ekspresi? Kamu punya banyak star pulse. Jangan khawatir, peringkat ke-87 hanya akan naik. Ya Tuhan, tahukah kamu apa yang telah kamu lakukan? Itu merupakan hasil terbaik kedua sepanjang sejarah. Ini sebanding dengan Liu Yuan Siu yang aneh itu. Melihat Wang Chen masih acu tak acu, siang Kiankan mau tidak mau mendekatinya dan berteriak keras, menarik banyak perhatian. Yang lebih tua sudah keluar. Mengerucutkan bibirnya, Wang Chen memutar matanya dan berkata, sungguh mengagumkan melihat orang seperti itu. Begitu dia selesai berbicara, alun-alun yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi tenang. Tatapan semua orang beralih ke depan. Daftar bintang yang awalnya ditempatkan di aula utama kini diangkat oleh penatua tulang layu dengan satu tangan. Fakta bahwa sebuah tablet batu yang beratnya ribuan kilogram bisa dikeluarkan dengan mudah mengejutkan Wang Chen. Tampaknya beban seperti itu tidak layak untuk disebutkan kepada penatua tulang layu. Saat daftar bintang muncul, penonton menjadi hidup kembali. Mata semua orang tertuju pada daftar bintang saat ini. Penilaian akhir bulan sekarang akan dimulai. Semuanya, tenanglah. Kemudian, sosok elder gigi kuning perlahan muncul di depan aula utama. Matanya yang biasanya tak bernyawa menyapu seluruh lapangan dalam sekejap, menyebabkan orang-orang menggigil tanpa sadar. Seolah-olah sebilah pisau panjang menyapu langit, membawa hawa dingin. Sangat kuat. Merasakan aura ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Paling tidak, dia telah memasuki jajaran Raja Beladiri. Wang Chen dapat merasakan aura ini satu tingkat lebih tinggi daripada aura pria parubaya di Gunung Donglin saat kompetisi keluarga Han. Seolah-olah dia juga telah mendengar kata-kata Wang Chen, siang kian kan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan tenang, omong kosong. Kamu tidak tahu, kan? Dia telah beberapa kali menolak posisi Penatua Sekte Dalam. Dibandingkan dengan Penatua Sekte Dalam, kekuatannya tidak kalah sama sekali. Penatua Sekte Dalam, Wang Chen sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak tahu persis seberapa kuat mereka, dia bisa membayangkan bahwa kekuatan mereka pasti di atas kekuatan Raja Beladiri. Di bawah tatapan Penatua Gigi Kuning, pemandangan itu perlahan menjadi tenang. Kemudian, Penatua Gigi Kuning berdiri di depan aula utama dan mulai merangkum kejadian-kejadian dalam sebulan terakhir. Yang mengejutkan Wang Chen adalah di bulan ini, tiga murid Sekte luar telah meninggal dalam kompetisi, dan dia bahkan tidak mengetahuinya sama sekali. Terlihat sekolah Sing Chen sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Setelah rangkuman, akhirnya tiba saatnya acara utama, pembukaan daftar bintang. Peringkat poin terakhir akan ditampilkan di depan mata semua orang. Dengan perhitungan Penatua Gigi Kuning, peringkat poin berubah untuk terakhir kalinya. Setiap orang harus menyerahkan starbats mereka untuk perhitungan poin akhir. Penyerahan terakhir starbats menyebabkan perubahan besar pada peringkat poin, yang sedikit mengejutkan Wang Chen. Selain peringkat 30 teratas, yang tidak banyak berubah, peringkat lainnya banyak berubah sehingga daftar bintang terasa sedikit tidak dapat dikenali. Ketika giliran Wang Chen muncul, pemandangan menjadi sangat sunyi, dan mata semua orang tertuju padanya. Peringkat terakhir dari pendatang baru ini, yang membuat mereka terlalu terkejut, menjadi topik diskusi. Penatua Gigi Kuning dan Penatua Tulang Layu tersenyum ketika mereka melihat ke arah Wang Chen, yang berjalan ke arah mereka untuk serah terima. Mata mereka bersinar dengan sedikit cahaya. 10 starbats, 40 poin, poin jaminan tetap sama, dan total poin tetap 214. Peringkat, ke-85, Penatua Gigi Kuning perlahan mengumumkan hasil Wang Chen saat dia menghitung. Meskipun Penatua Gigi Kuning dan Penatua Tulang Layu sudah menduganya, mereka tidak dapat menahan diri untuk saling memandang dan melihat sedikit keterkejutan di mata satu sama lain. Oh, bocah sialan ini telah meningkatkan rangkingnya lagi. Siang Kiankan, yang berada di bawah, berteriak berlebihan dengan mata terbuka lebar. Wow. Setelah itu, seluruh alun-alun menjadi gempar. Tidak termasuk tiga orang yang meninggal dalam sebulan terakhir, ada 314 orang tersisa di sekte luar. Seketika terjadi keributan, dia benar-benar pendatang baru. Sial, dia tidak terlihat seperti pendatang baru. Sial, peringkat 85, dia benar-benar berhasil mencapai peringkat 85. Bajingan, bagaimana ini mungkin? 214 poin, ya Tuhan, apakah aku salah dengar? Menipu, ini pasti curang. Terlalu banyak orang yang memandang pemuda yang perlahan berjalan menuruni panggung dengan rasa tidak percaya, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Wang Chen, menarik, peringkat 85, hasil terbaik kedua dalam sejarah. He he, aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan Liu Yuan Xiu jika dia mengetahuinya. Hasil ini dianggap stabil, tidak ada harapan bagi orang-orang di belakangnya untuk mengungguli dia. Beberapa anggota yang lebih tua di antara kerumunan memandang pemuda acuh tak acuh itu dengan penuh minat dan menebak-nebak. Tiga tahun lalu, Liu Yuan Xiu yang menampilkan bakat luar biasa hanya menduduki peringkat ke-87. Sekarang, dia adalah murid langsung dari pemimpin sekte. Sekarang, Wang Chen tampaknya telah melampaui hasilnya. Wang Chen sangat tenang terhadap segala sesuatu yang terjadi di dunia luar. Hasil terbaik kedua dalam sejarah. Dia mengungkapkan sedikit keraguan di wajahnya. Siapa sebenarnya orang pertama itu? Hasil seperti apa yang dia ciptakan? Dia merasa sedikit bersemangat. Oh, bocah nakal, kamu benar-benar tidak bisa memberiku ekspresi apapun. Melihat Wang Chen masih memasang ekspresi acuh tak acuh, si yang kiankan sedikit kesal. Aku masih jauh darimu. Tempat ke-6 di peringkat bintang. Wang Chen menjawab dengan acuh tak acuh terhadap kata-kata si yang kiankan. Peringkat si yang kiankan di peringkat 6 memang mengejutkan Wang Chen. Total poinnya telah mencapai 1.100 poin yang mengerikan. Ini adalah angka yang menakutkan, dan Wang Chen tidak tahu bagaimana orang ini mendapatkannya. Tentu saja, Wang Chen tidak cukup bodoh untuk percaya bahwa si yang kiankan dapat mencapai posisi setinggi itu dengan menjual informasi. Ini jelas tidak realistis, dan tidak mungkin tanpa kemampuan tertentu. He he, beruntung, beruntung. Jika bukan karena kamu tidak ada di sini, kurasa aku akan berada di peringkat 9 bulan ini. si yang kiankan berkata dengan senyum gemetar ketika dia menyebutkan peringkatnya. Kebangkitan Wang Chen yang tiba-tiba memang membawa manfaat besar bagi si yang kiankan, terutama dalam 3 hari terakhir. Banyak orang telah membeli informasi tentang Wang Chen, dan bahkan mereka yang berada di 10 besar peringkat bintang, yang selalu diam, merasa khawatir. Hal ini memungkinkan si yang kiankan menuai panen yang baik, dan peringkatnya melonjak dalam beberapa hari terakhir. Sebagai tanggapan, Wang Chen tersenyum tipis. Mampu mendapatkan poin hanya bisa dikaitkan dengan kemampuan orang itu, dan dia tidak iri sama sekali. Matanya terfokus pada peringkat bintang, dan matanya menyipit saat dia melihat nama-nama di peringkat teratas. Poin pria di posisi pertama telah melonjak hingga 1.900 poin, yang mendekati 2.000 poin. Rata-rata, dia mendapat lebih dari 60 poin per hari, yang membuatnya terkesiap. Bahkan pria di posisi ketiga memiliki lebih dari 1.500 poin, dan Wang Chen hanya bisa menghela nafas dengan skor sebesar itu. 74. Munculnya peringkat Wang Chen menyebabkan banyak orang tenggelam dalam keterkejutan. Alhasil, sisa persaingan pemeringkatan tampak tidak menarik. 100 peringkat bintang teratas segera terungkap, diikuti oleh mereka yang telah mengumpulkan lebih dari 60 poin. Angka terakhir jauh melebihi ekspektasi Wang Chen. Hanya ada lebih dari 200 orang yang mengumpulkan lebih dari 60 poin dalam sebulan. Ini berarti setidaknya 100 orang belum mencapai 60 poin dan tidak dapat memperoleh sumber daya sekte. Hal ini memungkinkan Wang Chen untuk menyaksikan suasana persaingan yang intens di sekolah Xing Chen sekali lagi. Kurangnya sumber daya akan menyebabkan budidaya mereka di bulan depan menjadi semakin sulit. Dengan cara ini, ini adalah lingkaran setan. Mudah untuk membayangkan apa yang akan terjadi. Orang-orang ini lambat laun akan ditinggalkan oleh tentara. Setelah masalah di peringkat bintang, itu adalah momen paling menarik dalam penilaian akhir bulan, distribusi sumber daya sekte. Mereka yang belum mencapai 60 poin hanya bisa meninggalkan alun-alun dengan ekspresi muram. Mereka telah mengakhiri perjalanan selama sebulan sebelumnya. Mereka merasa sedikit kecewa karena kerja keras selama sebulan tidak memberikan kenyamanan sama sekali. Orang-orang yang mendapat perhatian paling besar tentu saja adalah mereka yang masuk 10 besar. Orang-orang ini akan mendapatkan sumber daya terbaik dari sekte tersebut, ramuan obat untuk menyembuhkan luka, ramuan obat yang dapat membantu dalam budidaya, dan juga beberapa keterampilan bela diri dan teknik budidaya tingkat tinggi, yang akan membuat orang iri. Setelah itu, tiba waktunya untuk 30 anggota teratas. Selain menerima teknik bela diri, mereka akan menerima bimbingan pribadi dan bantuan dari para tetua dalam kultivasi mereka selama 5 hari di awal bulan. Banyak orang iri dengan manfaat ini, tetapi Wang Chen tidak tertarik. Dia memiliki linzan di sisinya, yang jauh lebih unggul dari para tetua ini. Tidak menjadi masalah baginya apakah dia mendapat bimbingan atau tidak. Setelah itu, tiba waktunya bagi 100 anggota teratas untuk menerima ramuan penyembuhan dan budidaya. Dibandingkan dengan mereka yang berada di peringkat teratas, jumlah mereka jauh lebih sedikit. Sedangkan bagi mereka yang telah mengumpulkan lebih dari 60 poin setelah 100 teratas, mereka hanya menerima ramuan penyembuhan dalam jumlah yang menyedihkan. Itu satu tingkat lebih rendah lagi. Ini adalah kasus di sekte setan seperti sekolah Sing Chen, di mana persaingannya sangat ketat. Kekuatan adalah segalanya. Semakin kuat, semakin banyak hal yang akan diterima, dan itu akan menjadi fokus pelatihan sekte tersebut. Saat item dibagikan, penilaian akhir bulan sepertinya akan segera berakhir. Biasanya, saat ini, tetua akan mengumumkan ujian akhir bulan dan memecat semua orang. Tapi hari ini, dia tidak mengatakan hal seperti itu. Sebaliknya, dia menyuruh semua orang untuk berkumpul lagi setelah mereka menerima barang mereka. Hal ini menarik rasa ingin tahu banyak orang. Hanya beberapa anggota yang lebih tua yang sepertinya menyadari sesuatu. Jejak keterkejutan melintas di mata mereka, dan mereka segera melihat ke arah di mana Wang Chen berada. Orang-orang ini sudah menebak beberapa alasannya, dan mata mereka langsung menjadi iri. Nak, kamu beruntung. Selain Wang Chen, siang kiankan juga mengungkapkan ekspresi iri dan cemburu yang langka saat dia memandangnya. Tatapan aneh itu sepertinya ingin membungkus Wang Chen sepenuhnya. Apa yang salah? Wang Chen, orang yang terlibat, bertanya dengan ragu. Hehehe, aku sudah bilang sebelumnya bahwa hanya ada sembilan orang dalam sejarah yang berhasil mencapai seratus besar, dan hanya tiga orang yang berhasil mencapai sembilan puluh besar. Terutama kamu, kamu telah melampaui Liu Yuan Xi'u dari tiga tahun yang lalu. Hasil ini cukup mempesona, dan bahkan bagi para tetua sekte dalam, pusat perhatian Anda telah membayangi mereka yang berada di sepuluh besar. Apakah menurut Anda hasil seperti itu dapat dihargai dengan ramuan obat yang begitu banyak? Hehehe, Tunggu dan lihat saja. Saya kira para tetua sekte dalam ada di sini. Siang kiankan cemberut dan berkata dengan iri. Dia menoleh dan melihat ke depan seolah sedang menunggu sesuatu. Matanya dipenuhi dengan sedikit kerumitan, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Bukankah hal yang sama terjadi pada penilaian akhir bulan tiga tahun lalu? Di alun-alun, lebih banyak orang yang bingung. Mereka tidak mengalami apa yang terjadi tiga tahun lalu, dan saat ini, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat kerumunan sedang berdiskusi, sesosok tubuh berotot perlahan keluar dari aulah utama. Lambat laun, dia muncul di depan orang banyak. Tingginya hampir tujuh kaki, botak, dan mengenakan jubah rami yang kasar. Usianya hampir empat puluh tahun, dan tubuhnya memancarkan aura yang mendominasi, memberikan perasaan liar. Penatua yang hebat, orang yang bermata tajam adalah orang pertama yang berseru. Astaga, itu sebenarnya tetua agung. Setelah itu, kerumunan di alun-alun menjadi heboh. Penatua agung sekte dalam, yang kedua setelah pemimpin sekte sekolah Singchen, sebenarnya telah muncul di aulah utama sekte luar. Banyak orang yang bingung dia benar-benar datang. Penatua agung memiliki status tinggi di sekte tersebut, dan bahkan di sekte dalam, tidak semua orang dapat sering melihatnya. Mengapa dia ada di sini di sekte luar? Pada saat berikutnya, selain anggota yang lebih tua, beberapa anggota baru yang lebih cerdas tampaknya telah memikirkan sesuatu dan menoleh ke arah Wang Chen dengan sedikit keheranan. Mungkinkah karena orang ini, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hati mereka? Baiklah, semuanya, tenanglah. Hari ini, tetua agung dari sekte dalam telah datang ke sekte luar untuk mengumumkan masalah penting. Sekarang, mari undang penatua agung kita untuk berbicara mewakili semua orang. Penatua Huang ya berdiri di depan panggung dan terbatuk ringan, memberi isyarat agar semua orang diam. Mendengar ini, semua orang terdiam dan menatap Grand Elder dengan penuh harap. Tubuhnya dipenuhi dengan sifat liar, dan semua orang merasakan tekanan tajam darinya. Dalam penilaian bulan ini, ada anggota baru yang luar biasa di sekte luar kita. Tiga tahun lalu, Liu Yuan Xiou mengalahkan semua orang dan akhirnya berjuang untuk masuk ke dalam seratus besar peringkat bintang sebagai pendatang baru. Tiga tahun kemudian, sekolah Singchen kami sekali lagi menghasilkan bakat seperti itu. Setelah berdiskusi dengan para tetua sekte dalam, saya secara khusus datang ke sekte luar hari ini untuk memuji dia. Suara tetua agung bagaikan guntur. Dia sangat berterus terang, menyatakan tujuan kunjungannya begitu dia membuka mulut. Setiap kata yang dia ucapkan membuat telinga semua orang sakit. Tiba-tiba, semua orang menyadari bahwa itu sesuai harapan mereka. Semua orang menoleh dan memusatkan perhatian mereka pada Wang Chen. The Great Elder sebenarnya telah muncul untuk anggota baru bulan ini. Hai! Banyak orang menghirup udara dingin. Tatapan mereka rumit, dipenuhi rasa iri dan cemburu. Menarik perhatian tetua agung sekte dalam, dan bahkan setelah berdiskusi dengan semua tetua, orang dapat melihat seberapa besar gelombang yang disebabkan oleh Wang Chen. The Great Elder benar-benar muncul untuk orang ini. Astaga, tetua agung secara pribadi datang untuk memujinya. Barang bagus macam apa itu? Bajingan, anak itu sangat beruntung. Adegan kembali riuh. Semua orang menyaksikan Wang Chen melancarkan serangkaian serangan, dan kecemburuan di mata mereka tercermin dengan jelas. Terlalu banyak orang yang tahu apa maksudnya jika tetua agung dari sekte dalam memujinya secara pribadi. Itu berarti Wang Chen telah menarik perhatian sekte dalam. Itu berarti dia kemungkinan besar akan dipilih menjadi sekte dalam terlebih dahulu. Hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, bagaimana hadiah dari tetua agung bisa menjadi buruk? Bisa dibayangkan bahwa Wang Chen pasti akan menghasilkan banyak uang hari ini. Oleh karena itu, bahkan mereka yang berada di peringkat sepuluh besar pun tidak bisa tidak memandangnya dengan iri. Pada saat ini, mata Wang Chen tertuju pada tetua agung. Dia merasa sedikit bersemangat. Hadiah apa yang akan diberikan oleh penatua agung secara pribadi kepadanya. Dia juga menantikannya. Pada saat yang sama, mata tetua agung juga menatap Wang Chen. Dalam sekejap, fokus mata mereka tertuju pada garis lurus. Tiba-tiba, Wang Chen merasa seperti sedang melihat lautan luas tanpa dasar. Ada terlalu banyak hal dalam tatapan yang dalam itu, terutama aura yang mengesankan, yang mendominasi tanpa batas. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tidak bisa tidak menjadi linglung. Butir-butir keringat muncul di dahinya. Seolah-olah momen ini adalah seribu tahun. Hei nak, kenapa kamu linglung? Tetua agung sedang melihatmu. Suara siang kiankan terdengar di telinga Wang Chen dan membuatnya sadar kembali. Jejak kengerian muncul di matanya. Dia sebenarnya terkejut dengan aura sombong itu. Aura macam apa itu? Memikirkan hal ini, dia merasa malu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap tetua agung lagi. Kali ini, mata tetua agung sangat tenang, tanpa ketajaman sebelumnya. Sambil tersenyum, dia mengangguk ke arah Wang Chen. Dia sudah kehabisan auranya. 75. Apakah kamu sudah gila? Beraninya kamu melamun ketika tetua pertama melihatmu? Siang kiankan memutar matanya. Dia jengkel dengan Wang Chen. Kesempatan yang luar biasa. Jika tetua pertama menyukainya, dia mungkin akan dibawa ke sekte dalam. Bagaimana dia bisa terganggu oleh kesempatan seperti itu? Apa yang lebih bodoh dari ini di dunia ini? Wang Chen langsung mengabaikannya. Pada saat ini, matanya sepenuhnya terfokus pada tetua pertama yang tak terduga. Dia tidak punya waktu untuk memperhatikan siang kiankan. Diskusi semakin keras, dan alun-alun menjadi hiru pikuk. Setelah berdiskusi, para tetua telah memutuskan untuk mengizinkan Wang Chen memasuki perpustakaan sekte dalam untuk memilih keterampilan bela diri tingkat mistik sebagai hadiah. Saat semua orang sedang berdiskusi dengan sengit, tetua agung menambahkan bahan bakar ke dalam api dengan menyatakan ketentuan hadiahnya. Ya Dewa, keterampilan bela diri tingkat mistik. Masuk ke perpustakaan untuk memilih. Tidak mungkin, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sial, apakah anak itu adalah anak tidak sah dari tetua pertama? Seluruh alun-alun tampak bergetar, dan semua orang merasa seperti menjadi gila. Sungguh suatu kehormatan mengizinkan Wang Chen memasuki perpustakaan untuk memilih keterampilan bela diri tingkat mistik. Bahkan mereka yang masuk dalam sepuluh besar daftar bintang pun tidak seberuntung itu. Bahkan jika mereka tinggal cukup lama untuk memasuki sekte dalam untuk memperoleh seni bela diri dan keterampilan bela diri, keterampilan bela diri tingkat mistik diberikan sesuai dengan persetujuan para tetua. Sekarang, Wang Chen diizinkan memilih sendiri. Bahkan Liu Yuan Xiou tidak mendapat kehormatan seperti itu. Sekarang, Wang Chen mengerti. Ini berarti jika Wang Chen beruntung, dia bisa memilih keterampilan bela diri tingkat mistik. Terlebih lagi, itu adalah keterampilan bela diri yang paling cocok untuknya. Ini lebih menggiurkan dibandingkan hadiah lainnya. Penatua gigi kuning dan Penatua tulang layu di belakang Penatua pertama saling memandang dengan ekspresi terkejut. Meskipun mereka sudah menduga bahwa imbalannya tidak akan buruk, mereka tidak menyangka akan sebaik ini. Tampaknya dalam seratus tahun terakhir, tidak ada murid sekte luar yang diizinkan memasuki perpustakaan untuk memilih keterampilan bela diri mereka. Bahkan Liu Yuan Xiou tidak memilikinya bertahun-tahun yang lalu. Pada saat itu, dia hanya memperoleh teknik bela diri tingkat mendalam tingkat menengah yang diberikan oleh tetua kedua kepadanya. Sekarang, Wang Chen sebenarnya mendapatkan hak istimewa yang lebih baik darinya. Keduanya tidak bisa menahan senyum pahit. Sekte dalam benar-benar telah membuat keputusan penting. Anak kecil, ikut aku untuk memilih keterampilan bela diri. Kalian semua bisa pergi sekarang. Mengabaikan keterkejutan penonton, tetua pertama menganggupkan kepalanya dengan puas dan memanggil Wang Chen, sosoknya menyebar ke setiap sudut tempat tersebut. Bocah, cepat pergi. Sial, kamu sungguh beruntung. Ingat, pilihlah dengan hati-hati. Jangan sia-siakan kesempatan ini. He he, carikan aku buku tingkat mistik tinggi. Menyenggol Wang Chen, siang kiankan berkata dengan cemas. Dia tampak lebih cemas dan bersemangat dibandingkan jika dia sendiri yang mendapatkan kesempatan ini. Kata-kata Wang Chen sebelumnya juga mengejutkannya. Memasuki pavilion kompendium untuk memilih keterampilan bela diri adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh murid dalam yang paling menonjol. Sekarang setelah dia mendapatkannya, dia sangat terkejut. Menganggup pada siang kiankan, dia buru-buru berjalan ke sisi tetua pertama. Mengikuti tetua pertama, mereka meninggalkan alun-alun di bawah pengawasan orang banyak. Mereka tidak tahu bahwa orang-orang yang tinggal di belakang diliputi rasa cemburu ketika mereka melihat mereka berdua pergi. Orang-orang di alun-alun tidak pergi dalam waktu lama. Mereka sepertinya sedang mendiskusikan Wang Chen yang sedang menjadi pusat perhatian saat ini. Mereka menebak manual keterampilan bela diri tingkat tinggi apa yang bisa dia peroleh dari pavilion kompendium. Penatua gigi kuning dan penatua tulang layu hanya bisa tersenyum pahit melihat reaksi orang banyak. Wang Chen memang membawa terlalu banyak kejutan bagi semua orang. Mengikuti tetua pertama, mereka berjalan menuju Sekte Dalam. Sekte Dalam Sekolah Sing Chen terletak di ngarai kecil di dalam Sekte Luar. Itu adalah ngarai buatan dengan pegunungan bertumpuk di kedua sisinya, mengjulang megah dan membentuk pemandangan yang indah. Berjalan di sepanjang jalan pegunungan yang sedikit terjal dan sempit, mereka berdua tidak berbicara sepatah katapun. Segera, mereka tiba di Sekte Dalam. Sekte Dalam adalah inti dari Sekolah Sing Chen. Sebuah aula besar berdiri di bagian paling depan. Itu megah dan megah, menampilkan sikap Sekte Berusia seribu tahun. Melewati aula besar, ada arena seni bela diri besar di belakang. Di kedua sisi arena terdapat dua deretan bangunan rapi yang ditata sangat standar. Namun, tidak ada seorang pun yang terlihat. Saat ini, orang-orang di Sekte Dalam harus berlatih. Itu sebabnya mereka tidak bertemu banyak orang di sepanjang jalan. Pavilion Compendium adalah bangunan berbentuk pagoda yang sederhana dan tanpa hiasan. Pagoda itu tingginya tiga lantai dan seluruh tubuhnya berwarna merah terang. Dapat dikatakan bahwa itu sudah sangat tua. Berdiri di depan pavilion Compendium, tetua pertama menatap tajam ke arah Wang Chen dan berkata dengan penuh arti, anak kecil, naiklah dan pilihlah sendiri. Apa yang kamu pilih akan bergantung pada keberuntunganmu. Menganggup pada tetua pertama, Wang Chen berjalan langsung ke pavilion Compendium. Begitu dia masuk, dia merasakan gelombang energi menutupi seluruh pintu, menghalangi jalan masuk. Pavilion Compendium sebagian besar sekte atau tempat penting lainnya akan memasang perisai energi untuk melindungi mereka. Energi inti dalam di tubuhnya melonjak saat Wang Chen berjalan maju dengan tegas. Lapisan perisai energi langsung memancarkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah ada dinding tak terlihat yang menghalangi jalannya. Istirahatlah untukku. Kekuatan pantulan dari perisai energi menyebabkan Wang Chen mengerutkan kening. Dengan teriakan ringan, seluruh kekuatan di tubuhnya meledak. Seluruh tubuhnya seperti pedang tajam saat dia melangkah maju dengan ganas. Setiap langkah sepertinya menyebabkan getaran besar pada perisai energi. Sedikit demi sedikit, saat Wang Chen bergerak maju, perisai energinya terentang seperti permen kapas. Akhirnya, seperti gelembung, dengan suara pelan, sebuah lubang muncul. Memanfaatkan momen ini, Wang Chen dengan lancar memasuki pavilion Compendium melalui lubang. Pada saat yang sama, sosoknya menghilang di depan tetua pertama, seolah-olah dia menghilang ke udara. Melalui perisai energi yang tampak transparan, tidak ada jejak dirinya. Cek-cek, kali ini, nampaknya tetua kedua membawa kembali bibit yang bagus. Bahkan seorang penggarap pemurnian tubuh tingkat 9 mungkin tidak dapat melewati lapisan perisai energi ini. Mengerucutkan bibirnya, tetua pertama melihat ke tempat Wang Chen menghilang dan bergumam pada dirinya sendiri. Kalian semua, mundur, lindungi pavilion Compendium. Setelah beberapa saat, tetua pertama berkata dengan lembut ke udara. Beberapa aura tak berbentuk muncul dan menghilang. Bagaimana pavilion Compendium Sekolah Sing Chen yang begitu besar bisa tidak terlindungi? Keterampilan bela diri macam apa yang kamu peroleh akan bergantung pada keberuntunganmu. Bocah kecil, harga itu. Ini adalah pertama kalinya dalam 100 tahun keterampilan itu dibuka untuk murid luar. Namun, nampaknya orang-orang itu mulai gelisah. Mungkin masalah akan segera datang menghampiri Anda. Bocah cilik, kuharap kamu bisa bertahan. Dalam hati, tetua pertama dengan ringan menghela nafas dan diam-diam berdiri di tempat menunggu. Di dalam pavilion Compendium, pada saat ini, Wang Chen merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia lain. Itu benar-benar sunyi. Lampu hijau sederhana dan tanpa hiasan memancarkan cahaya redup, menerangi seluruh ruangan, mencerminkan jejak pesona kuno. Di dalam ruangan, terdapat lebih dari 10 rak buku besar yang tertata rapi. Di setiap rak buku terdapat ratusan gulungan kulit domba. Inilah yang disebut manual keterampilan bela diri. Melihat baris demi baris, gulungan kulit domba yang mempesona menyebabkan Wang Chen agak tercengang. Sekolah Sing Chen, seperti yang diharapkan dari sekte besar dengan sejarah seribu tahun. Koleksi panduan keterampilan bela diri memang tidak sedikit. Namun, dengan sangat cepat, Wang Chen menemukan bahwa sebagian besar manual yang ditampilkan di sini sebenarnya adalah keterampilan bela diri peringkat kuning. Bahkan tidak ada satupun manual teknik budidaya. Hal ini menyebabkan dia sedikit mengernyit. Mungkinkah koleksi sekolah Sing Chen hanya ini? Meski kuantitasnya banyak, namun kualitasnya tidak banyak. Dia bahkan tidak melihat keterampilan bela diri pangkat mendalam. Atau mungkinkah keterampilan bela diri pangkat mendalam semuanya ditempatkan di lantai 2. 76. Tingkat kedua Mendengar kata-kata Lin San, Wang Chen sedikit terkejut. Baru kemudian dia ingat bahwa perpustakaan itu memiliki 3 tingkat. Sekarang dia berada di level pertama, seharusnya ada 2 level lagi di atasnya. Dari kelihatannya, teknik bela diri yang dikumpulkan di level yang lebih tinggi pasti akan lebih baik. Mungkin, mungkin ada manual rahasia teknik budidaya. Memalingkan kepalanya, dia dengan cepat melihat tangga menuju ke tingkat kedua. Dengan cepat berjalan, dia sampai di pintu masuk tingkat kedua. Demikian pula, seperti saat dia memasuki perpustakaan, ada juga penghalang energi di pintu masuk tingkat kedua. Sebagai perbandingan, itu jelas jauh lebih kuat daripada penghalang energi tingkat pertama. He he, bocah nakal, sepertinya kamu dalam masalah. Akan sulit bagimu untuk menembus penghalang energi ini. Melengkungkan bibirnya, Lin Zhan berkata dengan sombong sambil melihat penghalang di depannya. Sedikit mengernyit, melihat penghalang di depannya, Wang Chen mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Dalam sekejap, dia merasakan guncangan hebat, hampir menyebabkan dia terjatuh ke belakang. Lengannya memantul kembali dari dampak mengerikan itu, menyebabkan seluruh telapak tangannya sedikit mati rasa. Sangat kuat, menarik napas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Seperti yang dikatakan Lin Zhan, penghalang ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan penghalang di pintu masuk tingkat pertama. Ini mungkin salah satu ujian bagi mereka yang memasuki perpustakaan. Aku ingin tahu apakah bocah itu bisa memasuki level kedua. Jika dia tidak bisa, maka teknik bela diri tingkat mendalam harus sia-sia. Pada saat ini, di luar perpustakaan, tetua pertama mengusap kepalanya yang botak dan bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi tak berdaya. Dalam seratus tahun terakhir, perpustakaan sekolah Xin Chen tidak pernah mengizinkan murid luar masuk. Bahkan untuk murid dalam, selain murid langsung, hanya mereka yang memiliki kinerja luar biasa yang diizinkan masuk. Yang lain tidak diperbolehkan berada di dekat perpustakaan. Kali ini, penampilan Wang Chen di sekte luar telah mengejutkan semua tetua sekte dalam. Kemarin, setelah penatua gigi kuning memasuki sekte dalam untuk melapor, para tetua sekte dalam segera berkumpul untuk berdiskusi. Akhirnya, atas saran dari tetua kedua dan dirinya sendiri, mereka memutuskan untuk membuat pengecualian dan mengizinkan bocah ini memasuki perpustakaan untuk memilih teknik bela diri. Ini adalah bantuan yang sangat besar. Namun, bagaimana bisa semudah itu memasuki perpustakaan sekolah Xing Chen? Dari tujuh tetua, empat diantaranya menentang. Mereka percaya bahwa Liu Yuan Xiu belum menerima perlakuan seperti itu tiga tahun lalu, dan Wang Chen juga seharusnya tidak menerimanya. Mereka dengan tegas menentang Wang Chen memasuki perpustakaan. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Pada akhirnya, setelah beberapa diskusi, mereka memutuskan untuk mengizinkannya masuk. Pada prinsipnya, mereka sepakat bahwa dia dapat mengambil teknik bela diri pangkat mendalam, dan jika dia memiliki kemampuan, dia dapat mengambil teknik kultivasi. Namun, apakah dia memiliki kemampuan untuk mendapatkannya atau tidak, itu tergantung pada keberuntungannya. Apa yang disebut keberuntungan bisa dikatakan sebagai keajaiban. Tanpa keajaiban, Wang Chen tidak punya harapan untuk mendapatkan hal-hal itu. Anak ini tidak beruntung. Memikirkan tentang kekuatan pelindung di lantai dua perpustakaan, Tetua Agung menghela nafas. Itu adalah pesona pelindung yang bahkan sulit ditembus oleh seniman bela diri sejati. Bagi Wang Chen, ini memang agak sulit. Senang sekali bisa masuk ke lapisan pertama. Dia ingat dengan jelas terakhir kali, seorang seniman bela diri sejati peringkat enam menemaninya memasuki lapisan kedua untuk mendapatkan manual teknik bela diri. Pada akhirnya, dia diblokir secara paksa di luar pintu dan tidak bisa masuk, apalagi Wang Chen. Namun, Tetua Agung memiliki secercah harapan saat dia diam-diam memperhatikannya. Bisakah anak ini memberinya kejutan? Atau bisakah dia menciptakan keajaiban yang membuat ketiga orang tua itu tersipu malu? Dia ingat dengan jelas pertukaran tatapan di alun-alun sekte luar. Wang Chen adalah orang pertama yang dilihatnya mampu bangun dari auranya sendiri dengan begitu cepat. Jika kamu tidak bisa melakukannya, pergilah ke lapisan pertama untuk mencari. Ada beberapa teknik bela diri tingkat kuning tingkat tinggi yang lumayan. Sedangkan untuk tingkat mendalam, aku akan menebusnya lain kali. Namun, setelah beberapa saat, Tetua Agung menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan terus bergumam pada dirinya sendiri. Di dalam perpustakaan, saat ini, Wang Chen berdiri di depan lapisan kedua perisai pelindung. Kekuatan batin sejati seluruh tubuhnya meletus dan auranya melonjak. Dia mengepalkan tinjunya dan melihat ke perisai energi transparan, tidak peduli seberapa kuatnya, saya harus masuk. Dia melemparkan kalimat sederhana ini ke Lin Zhan, dan kalimat ini berisi semua perasaannya saat ini. Tidak mudah mendapatkan kesempatan masuk ke perpustakaan, bagaimana dia bisa diblokir oleh perisai pelindung kecil ini. Dia benar-benar tidak mau meninggalkan penyesalan seperti itu. Istirahatlah untukku. Sambil mengaum, dia menekup pinggangnya dan menekup kakinya. Seluruh tubuhnya tiba-tiba keluar seperti seekor citah. Dia mengepalkan tinjunya dan menyerang ke arah perisai pelindung. Dengan bantuan kelembaman ini, tubuhnya melaju ke depan dengan kemauan yang gigih. Dong! Seperti batu yang jatuh ke sungai, terdengar suara tumpul. Kemudian, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, postur asli Wang Chen yang ganas tiba-tiba membeku di tempatnya, tidak bisa bergerak. Dia hanya merasa seolah-olah seluruh kekuatannya telah tenggelam ke dasar laut, dan seluruh tubuhnya tidak nyaman. Wang Chen akhirnya memahami perasaan tidak mampu mengerahkan kekuatannya. Bang! Tanpa menunggu Wang Chen bereaksi, pasukan balasan yang ganas menyerang, tidak memberi Wang Chen kesempatan untuk menghindar. Itu langsung membuat Wang Chen terbang, dan dia terlempar ke tanah. Kejatuhan berat yang tiba-tiba membuat Wang Chen merasa seluruh tubuhnya akan hancur, dan dia mengeluarkan gelombang rasa sakit. Letakkan bumi, mengambil nafas dalam-dalam, dia tidak mau mengaku kalah, sekali lagi menyerang perisai energi. Bang! Menghadapi situasi yang sama seperti sebelumnya, dia sekali lagi terpental kembali dan terhempas ke tanah, wajahnya berlumuran tanah. Melompat, mengabaikan rasa sakit, Wang Chen menyerang lagi, dan terlempar kembali. Ini berulang-ulang kali, dan dalam sekejap, wajahnya memar. Mungkin dia adalah orang pertama yang dipukuli hingga babak belur oleh perisai pelindung di perpustakaan. Hei enak, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu ingin aku membantumu? Lingzan mau tidak mau bertanya ketika dia melihat Wang Chen terengah-engah. Tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri. Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam dengan kerutan dan tatapan mata yang tidak mau. Dalam situasi sulit seperti ini, hatinya yang enggan dan pantang menyerah tidak mengizinkan orang lain membantunya. Jika dia tidak bisa mengatasi kesulitan kecil ini, bagaimana dia bisa mencapai hal-hal besar di masa depan? Ledakan cahaya cian, dengan teriakan dingin, energi sejati di tubuhnya melonjak dan mengembun di telapak tangannya. Sekarang, Wang Chen hanya memiliki langkah terakhir yang tersisa. Jika gerakan ini tidak berhasil, maka hanya dapat dikatakan bahwa dia belum mencapai level ini, dan dia tidak memerlukan keterampilan seni bela diri apapun. Kamu akhirnya ingat? He he, ledakan cahaya cian lima lapis setara dengan serangan kekuatan penuh dari seniman bela diri tahap ke-7 atau ke-8. N, itu harusnya sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari seniman bela diri tahap ke-9. Melihat Wang Chen akhirnya memikirkan langkah terakhir ini, Lingzan tersenyum. Dia tidak khawatir ledakan cahaya cian akan menghancurkan perpustakaan. Di bawah perlindungan perisai energi, perpustakaan bisa dikatakan aman. Ledakan cahaya cian lima lapis. Dalam sekejap mata, peluru cahaya cian seukuran kepalan tangan selesai mengembun, dan dengan suara gemuruh, peluru itu langsung menuju ke perisai energi. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Saat ledakan cahaya cian menyatu dengan perisai energi, dalam sekejap, seluruh perpustakaan meledak dengan suara gemuruh yang menggelegar, dan seluruh perpustakaan sedikit bergetar. Cahaya cian yang ekstrim meledak, menerangi lingkungan yang gelap dan menutupinya dengan lapisan cahaya cian. Sial, apa yang terjadi? Bocah itu tidak mungkin merobohkan perpustakaan itu, kan? Di luar perpustakaan, Tetua Agung tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia memasuki perpustakaan yang bergetar. Di saat yang sama, beberapa sosok tiba-tiba muncul di sekitar perpustakaan yang awalnya kosong, bergegas ke arah ini. Nak, cepat masuk. Sejumlah besar energi akhirnya melubangi penghalang energi. Melihat adegan ini, Lingzhan berteriak keras. Mengambil nafas dalam-dalam, mengabaikan rasa lelah di sekujur tubuhnya, Wang Chen berlari ke depan. Memanfaatkan celah sebelum ditutup, dia meninju dengan kedua tinjunya lagi, membuat lubang di tubuhnya. 77. Tunggu Di luar pavilion koleksi buku, pada saat ini, Tetua pertama, yang hendak bergegas ke pavilion koleksi buku bersama orang yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar yang lain berhenti. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Ada apa? Tetua Agung. Wudau berhenti, dan pemimpin pria, yang berusia awal 20-an, bertanya dengan ragu, dengan sedikit kecemasan di matanya. Anak itu, anak itu benar-benar menerobos penghalang kedua dan memasuki lantai dua perpustakaan. Tetua kedua membuka mulutnya dan berkata dengan terkejut. Jejak keterkejutan muncul di matanya saat dia melihat ke arah lantai dua, tapi hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, penuh ketakutan. Dia telah melihat kekuatan Wang Chen dengan terlalu jelas sekarang, dan dia juga tahu seberapa kuat pertahanan Boundead Domain di pintu masuk lantai dua. Si kecil ini benar-benar bergegas ke lantai dua. Bagaimana dia bisa menembus penghalang yang bahkan tidak bisa ditembus oleh artis bela diri sejati tingkat enam. Mungkinkah kekuatan yang dia keluarkan dalam sekejap begitu kuat? Anak ini benar-benar bisa memberikan kejutan. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit. Kalian semua boleh pergi, tidak apa-apa. Lalu dia melambaikan tangannya pada orang-orang di sekitarnya dan menghela nafas. Dia adalah murid luar Wang Chen. Pria terkemuka itu mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Yuan Siu, kamu akan segera bertemu, he he, nanti kamu akan tahu. Melihat pria itu, tetua agung sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum. Orang ini adalah ahli nomor satu di murid dalam, Liu Yuan Siu, yang menciptakan hasil terbaik di murid luar tiga tahun lalu. Di perpustakaan di lantai dua, Wang Chen sedikit membungkuk, terengah-engah. Serangan terus-menerus dan lima lapisan terakhir ledakan lampu hijau telah benar-benar menghabiskan banyak kekuatan batin sejatinya, dan dia merasa hampa di dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya, dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Dia seharusnya bisa menemukan keterampilan bela diri yang dia butuhkan di sini. Menarik nafas dalam-dalam, Zhang Xuan mengamati sekelilingnya. Dibandingkan lantai satu, lantai dua jauh lebih menyenangkan. Hanya ada tiga rak buku, dan suasananya jauh lebih sederhana dan tanpa hiasan. Ada aroma samar kayu cendana di udara, dan lampu tua memancarkan cahaya redup. Rak buku tertata rapi dengan gulungan kulit domba, dan Wang Chen dengan cepat melihat ke depan. Kaki naga terbang mistik tingkat rendah, cakar elang tingkat rendah mistik. Apa yang terlihat di matanya adalah keterampilan bela diri peringkat mendalam yang menakjubkan, membuatnya terpesona. Menyusul kemunculan hal-hal ini, hati Wang Chen juga perlahan mulai bersemangat. Tiba-tiba, gulungan kulit domba muncul di depannya, menyebabkan tubuh Wang Chen berhenti tiba-tiba, dan mulutnya terbuka lebar, teknik budidaya pangkat mendalam dasar. Panduan teknik budidaya sebenarnya telah muncul. Kita harus tahu bahwa panduan teknik budidaya jauh lebih jarang daripada manual keterampilan bela diri. Teknik budidaya tingkat mendalam utama setidaknya bisa dibandingkan dengan keterampilan bela diri tingkat mendalam tinggi, atau bahkan melampauinya. Metode budidaya juga merupakan metode untuk mengembangkan kekuatan batin sejati setelah memasuki jajaran seniman bela diri sejati. Setelah memasuki jajaran seniman bela diri sejati, teknik dasar tahap penyempurnaan tubuh tidak dapat lagi digunakan, dan seseorang perlu menemukan hidangan tribut T yang lebih canggih. Mirip dengan tingkat keterampilan bela diri, teknik budidaya juga dibagi menjadi tingkat langit, bumi, mendalam, dan kuning, dan ada 12 tingkatan. Semakin tinggi teknik budidayanya, semakin kuat tekniknya, dan semakin murni kekuatan batin sejati yang terkondensasi. Tingkatan teknik budidaya secara langsung menentukan tingkat kekuatan seseorang. Dalam tingkatan yang sama, tingkat teknik budidaya dapat secara langsung menentukan tingkat kekuatan. Kekuatan batin sejati yang kental dari teknik budidaya tingkat rendah lebih kacau dan jarang, sedangkan kekuatan batin sejati yang kental dari teknik budidaya tingkat tinggi lebih murni. Ini adalah perbedaan yang paling langsung. Selain itu, teknik budidaya tingkat tinggi akan membawa lebih banyak manfaat bagi pembudidaya, dan kecepatan budidaya juga akan meningkat satu tingkat. Dengan cara ini, kesenjangan antara keduanya akan semakin besar. Teknik budidaya peringkat mendalam sudah bisa dianggap sebagai teknik budidaya tingkat tinggi di benua ini. Bagaimanapun, teknik budidaya peringkat bumi hanya dapat ditemukan secara kebetulan, dan sangat langka. Ada pun peringkat surga. Sepertinya tidak ada orang yang mengolahnya, setidaknya selama beberapa ratus tahun terakhir, tidak ada yang mengembangkan teknik budidaya peringkat surga. Itu terlalu langka, dan mungkin hanya muncul di tanah suci tersebut. Dengan kedua tangan memegang teknik budidaya peringkat mendalam ini, Wang Chen sedikit gemetar, dan ragu apakah akan memilih teknik budidaya ini sebagai hadiahnya. Pangkat mendalam utama, bocah cilik, kamu tidak mungkin tertarik dengan teknik budidaya sampah ini kan? Saat Wang Chen ingin sekali mencoba, suara terkejut Lin San terdengar. Dia memandang Wang Chen dengan wajah penuh penghinaan, dan penuh penghinaan terhadap teknik budidaya peringkat mendalam yang dirindukan orang biasa bahkan dalam mimpi mereka. Apa yang salah? Ini adalah teknik budidaya peringkat mendalam. Sedikit mengernyit, Wang Chen bertanya dengan ragu. Bahkan ketika keluarga Wang masih berdiri, hanya ada satu teknik budidaya pangkat mendalam, dan teknik budidaya pangkat mendalam semacam ini sebenarnya disebut sampah oleh Lin San. Jika kata-kata ini tersebar, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan membenci orang ini dengan kejam? Kurang pengetahuan, lupakan saja, sampah semacam ini tidak masalah, hanya akan menunda Anda. He he, saya telah menyiapkan teknik kultivasi untuk Anda, dan Anda dapat memilih teknik bela diri untuk digunakan. Ini lebih praktis. Bagaimanapun, teknik kultivasi hanya dapat digunakan setelah memasuki jajaran seniman bela diri sejati, dan teknik bela diri dapat digunakan sekarang, lebih praktis. Selain itu, bukankah si botak itu mengatakan bahwa kelompok tetua hanya akan memberimu satu teknik bela diri sebagai hadiah? Jika Anda mengeluarkan teknik kultivasi, kelompok orang pelit itu pasti tidak akan setuju. Sambil mengerucutkan bibirnya, Lin San mengeluh dengan ekspresi jengkel karena besinya tidak memenuhi harapannya. Tidak peduli apapun, Wang Chen tetaplah muridnya, dan dia sebenarnya tertarik pada teknik budidaya peringkat mendalam kecil sejauh ini. Hal ini membuat Lin San tersipu malu, dan dia tampak seperti orang desa. Jika dia melihat teknik budidaya peringkat bumi, bukankah dia akan menjadi gila? Benar-benar, teknik kultivasi apa yang Anda persiapkan untuk saya? Mendengar kata-kata Lin San, Wang Chen tiba-tiba menjadi bersemangat, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenapa kamu bertanya begitu banyak? Cepat pilih teknik kultivasi, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, jangan khawatir. Ditanya pertanyaan seperti itu oleh Wang Chen, ekspresi Lin San sedikit berubah, dan matanya berkedip karena ketidakpuasan. Melihat tatapan seperti itu, Wang Chen hanya bisa cemberut, dan diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Dia dengan enggan mengembalikan gulungan itu ke rak buku, dan terus mencari. Memang benar, kelompok penatua hanya berjanji untuk memberinya gulungan teknik bela diri, dan jika mereka tidak menyetujuinya, maka itu akan menjadi kerugian besar. Setelah berjalan di lantai dua untuk waktu yang lama, dan membiasakan diri dengan hampir 100 teknik bela diri tingkat mendalam, Wang Chen mulai ragu-ragu. Bahkan, Wang Chen melihat lima gulungan kulit domba teknik bela diri tingkat tinggi. Sekarang, dia ragu-ragu di antara kelima orang ini, mencoba memutuskan mana yang akan dipilih. Di sebelah kiri, yang ketiga, itu dia, wave stacking palm, he he, bocah nakal, pilihlah. Sementara Wang Chen ragu-ragu, bayangan Lin San sekali lagi melayang di depan Wang Chen, dan tersenyum. Sebelumnya, Wang Chen sedang mencari teknik bela diri, bagaimana mungkin Lin San tidak. Yang ketiga dari kiri, dengan sedikit keraguan, Wang Chen berjalan di depan gulungan kulit domba yang disebutkan Lin San. Dia mengambil gulungan teknik bela diri, dan menatap kosong sejenak. Telapak tangan susun gelombang tingkat mendalam tingkat menengah, serangannya seperti air pasang, seperti gelombang laut, saling tumpang tindih, dan kekuatannya tak terbatas. Saat dilatih hingga mencapai grid completion, 72 wave stacking palm akan mampu menyaingi kekuatan peringkat bumi dalam sekejap. Apakah ini nyata? Melebarkan matanya, Wang Chen bertanya dengan sedikit tidak percaya. Ketika dilatih hingga penyelesaian hebat, teknik bela diri tingkat menengah tingkat menengah benar-benar bisa meledak dengan kekuatan yang sebanding dengan teknik bela diri tingkat bumi, itu agak sulit dipercaya. He he, kamu akan tahu setelah kamu mencobanya, aku akan memilihnya. Mengungkapkan sedikit senyuman sinis, Lin San berkata secara misterius, jejak antisipasi dan kegembiraan di matanya. Pilih ini, peringkat mendalam tingkat menengah, seolah bertanya pada dirinya sendiri, Wang Chen mengulanginya sendiri. Kemudian, dia dengan enggan melihat kelima teknik bela diri tingkat tinggi mendalam di kejauhan, dengan sedikit kengganan. Bocah sialan, kenapa kamu begitu kasar? Kamu laki-laki, tapi kamu begitu bimbang. Ini menyebalkan, apa kamu meragukanku? Melihat ekspresi Wang Chen, Lin San mengeluh dengan muram. Batuk, 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 tidak, tidak, he he, saya hanya sedikit enggan, kalau saja saya bisa mengambil satu lagi, itu bagus. Wang Chen berkata dengan canggung sambil mengerucutkan bibirnya. Jangan dipikir-pikir, teknik bela diri di sini semuanya memiliki jejak spiritual. Begitu kamu mengaktifkannya, kamu akan segera ketahuan. Lebih baik lebih jujur dan pilih salah satu. Baiklah, kalau begitu aku pilih yang ini, telapak tangan bertumpuk gelombang, aku yang pilih. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen menyerap ada lima gulungan teknik bela diri tingkat tinggi yang mendalam, dan akhirnya memilih telapak tangan gelombang menumpuk. Dengan hati-hati memegangnya di tangannya, dia menghela nafas panjang. 78. Menyingkirkan manual tumpang tin di gelombang palem, Wang Chen menghela nafas panjang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat tangga menuju ke lantai tiga dengan penuh antisipasi. Teknik bela diri dan teknik bela diri macam apa yang ada di sana. Teknik bela diri tingkat bumi. Seharusnya ada. Jangan pernah berpikir tentang itu. He he, biarpun kamu menggunakan enam lapis ledakan lampu hijau, kamu tidak akan bisa mengguncang penghalang itu. Lin Zhan berkata tanpa daya, mengerucutkan bibirnya. Lain kali, aku pasti bisa naik. Wang Chen berkata dengan percaya diri. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju lantai pertama. Berdasarkan kekuatan penghalang pertahanan lantai dua, dengan kekuatannya saat ini, memang seperti yang dikatakan Lin Zhan, dia tidak memiliki peluang untuk mencapai puncaknya. Dia meninggalkan lantai dua tanpa halangan apapun. Penghalang semacam ini tampaknya hanya efektif di luar dan terbuka di dalam. Sulit untuk masuk, tetapi mudah untuk keluar. Inilah ciri khasnya. Sesampainya di lantai pertama, Wang Chen terus berjalan keluar tanpa sedikitpun kengganan. Saat ini, keterampilan seni bela diri peringkat kuning tidak lagi menarik bagi Wang Chen. Saat keluar dari perpustakaan, seluruh dunia tiba-tiba membesar. Angin sejuk bertiup, membawa sedikit rasa dingin. Segala sesuatu di depannya cerah. Nak, bagaimana kabarnya? Teknik bela diri apa yang kamu temukan? Melihat Wang Chen keluar, tetua pertama perlahan berjalan dan bertanya sambil tersenyum. Telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Mengambil gulungan kulit domba yang telah dia pilih, Wang Chen berkata sambil menyerahkannya kepada tetua pertama. Hem, telapak gelombang tumpang tindih tingkat mistik tengah. Melihat telapak gelombang yang tumpang tindih, tetua pertama jelas terkejut. Segera setelah itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan memandang Wang Chen dengan senyum lucu. Hehehe, kalau begitu berlatihlah dengan baik. Siapa tahu, kamu mungkin bisa berlatih hingga 36 gelombang yang tumpang tindih. 36 gelombang yang tumpang tindih. Bukankah total ada 72 gelombang yang tumpang tindih? Wang Chen bertanya dengan bingung. 72 gelombang yang tumpang tindih. Haha, jadi begitulah adanya. Namun, sepertinya belum ada yang mampu mempraktekkan 72 gelombang berlapis. Tuntutan pada tubuh terlalu tinggi. Mampu mempraktekkan 36 gelombang berlapis sudah lumayan. Saat itu, ada seorang tetua di sekte yang telah mempraktekkan 36 gelombang berlapis. Pada saat itu, kekuatan gelombang berlapis sebanding dengan kekuatan teknik bela diri tingkat rendah di kelas. Ini bisa dianggap sebagai teknik dou yang cukup bagus. Seolah-olah mengingat sesuatu, tetua pertama melihat ke arah telapak gelombang berlapis dan menghela nafas. 36 gelombang berlapis sebanding dengan teknik bela diri peringkat bumi. Mendengar ini, Wang Chen menghirup udara dingin. Melihat telapak gelombang yang tumpang tindih, matanya berbinar karena kegembiraan. Sepertinya dia benar-benar mengambil harta karun kali ini. Ayo pergi, aku akan membawamu keluar. Berlatihlah dengan baik. Aku berharap bisa bertemu denganmu di pemilihan sekte di akhir tahun. Aku akan menunggumu di tempat suci bagian dalam. Penatua pertama tertawa terbahak-bahak saat dia mengembalikan gulungan kulit domba itu ke Wang Chen. Semakin dia memandang Wang Chen, semakin dia menyukainya. Sudah lama sekali dia tidak melihat pemuda seperti itu. Dia penuh semangat juang dan tidak akan pernah mengaku kalah. Dia selalu bisa merangsang potensinya dan mengejutkan orang lain. Dia hanyalah bibit yang bagus untuk berlatih seni bela diri. Tentu saja, dalam hal ini, jawaban Wang Chen tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia harus memasuki tempat suci batin. Sedangkan untuk tetua pertama, Wang Chen memiliki sedikit rasa hormat tambahan. Menurut Siang Kian Kan, ia juga merupakan pendatang baru yang berhasil menembus seratus besar di bulan pertama dan menciptakan hasil yang sangat bagus. Setelah itu, dia menonjol di tempat suci dan menjadi ahli nomor satu. Sekarang, dia menjadi penatuan nomor satu di tempat suci di usia yang begitu muda. Dia menjadi pusat perhatian dan kekuatannya tak terduga. Orang seperti itu layak dihormati. Setelah meninggalkan tempat suci bagian dalam dan kembali ke tempat suci bagian luar, Wang Chen mengucapkan selamat tinggal kepada tetua pertama dan langsung pergi ke kamarnya. Kembali ke kamarnya, dia tidak sabar untuk mulai mempelajari telapak gelombang yang tumpang tindih. Membuka gulungan kulit domba, dalam sekejap, kekuatan spiritual menyebar. Wang Chen membimbing kekuatan spiritualnya ke dalam gulungan kulit domba dan melihat konten spesifiknya. Inilah peran dari jejak spiritual. Setelah semua informasi dalam gulungan kulit domba diintegrasikan ke dalam pikiran, gulungan kulit domba ini akan menjadi hambar dan tidak lagi berisi konten apapun. Setelah membacanya sekali, Wang Chen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang telapak gelombang yang tumpang tindih. Seperti yang dikatakan tetua pertama, beban pada tubuh, terutama pada lengan, terlalu berat. Ketika sampai pada 36 gelombang, rata-rata orang tidak akan mampu menanggungnya. Hanya beberapa orang yang tubuhnya kuat hingga tingkat yang mengerikan yang dapat terus mempraktikannya. Apapun yang terjadi, Ayo mulai berlatih dulu. Mengambil nafas dalam-dalam dan menyingkirkan gulungan kulit domba yang telah kosong, Wang Chen meletakkannya ke dalam pelukannya dengan santai. Dia bangkit dan mulai berlatih sesuai dengan persyaratan telapak gelombang tumpang tindih di dalam ruangan. Telapak tangan gelombang tumpang tindih dibagi menjadi enam lapisan, yaitu gelombang tiga lapisan, gelombang enam lapisan, gelombang sembilan lapisan, gelombang delapan belas lapisan, gelombang tiga puluh enam lapisan, dan gelombang tujuh puluh dua lapisan pencapaian besar. Sekarang, dengan kekuatan Wang Chen, dia hanya bisa mulai berlatih lapisan pertama, gelombang tiga lapisan. Tangannya membentuk telapak tangan dan digantung di kedua sisi tubuhnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan esensi sejati di dalam tubuhnya melonjak. Dengan teriakan ringan, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menumpangkannya, mendorongnya ke depan. Gelombang tiga lapisan adalah setiap gelombang serangan harus menggabungkan kekuatan tiga telapak tangan menjadi satu telapak tangan. Ketiga telapak tangan saling bertumpukan, seperti deru ombak. Setelah lapisan ditumpangkan, kekuatan akan ditampilkan hingga batasnya. Peng-peng-peng. Suara hentakan udara yang tumpul terdengar, seperti deru ombak yang menghantam karang. Suara gemuruh masih terdengar di telinga. Gelombang enam lapisan. Setelah beberapa saat, dengan teriakan nyaring, Wang Chen meningkatkan kekuatannya lagi. Esensi sejati melonjak, dan aumannya menjadi lebih dalam. Tangannya bergerak lebih cepat, mengeluarkan beberapa bayangan. Sembilan lapisan gelombang. Gelombang enam lapisan berhasil ditampilkan, dan Wang Chen menyerang gelombang sembilan lapisan. Peng-peng. Suara yang dalam membawa suara siulan yang tajam, sangat keras. Hah ya. Akhirnya, karena tidak tahan lagi, Wang Chen berhenti berlatih dan berdiri di tempat, terengah-engah. Gelombang udara yang dihasilkan di dalam ruangan akhirnya berhenti. Sedikit lagi, dengan senyum lelah, Wang Chen berkata tanpa daya. Saat ini dia masih belum dapat menampilkan gelombang sembilan lapisan sepenuhnya. Persyaratan untuk esensi sejati terlalu tinggi. Saat ini, esensi sejatinya tidak mampu mendukung gelombang sembilan lapisan, dan yang lebih penting, kecepatannya tidak dapat ditingkatkan ke level itu. Sedikit mati rasa muncul di tangannya, memberitahu dia bahwa dia telah mencapai batasnya. Benar saja, itu seperti yang dikatakan oleh Tetua Agung. Kekuatan telapak gelombang tumpang tindi sangat menakutkan, tetapi jika dia ingin menampilkannya sepenuhnya, persyaratannya terlalu tinggi. Sangat sulit dilakukan oleh orang biasa. Saat ini, dia hanya bisa menampilkan teknik telapak delapan lapis paling banyak. Masih ada satu langkah menuju gelombang sembilan lapisan, dan celah yang diciptakan oleh langkah ini sangat besar. Namun meski begitu, kekuatan teknik telapak delapan lapis sudah cukup untuk menandingi kekuatan teknik seni bela diri kelas mistik tingkat rendah. Setelah mencapai teknik telapak sembilan lapisan, itu akan mampu menandingi kekuatan teknik seni bela diri kelas mistik kelas menengah. Sedangkan untuk gelombang delapan belas lapisan, itu mungkin mampu menandingi kekuatan teknik seni bela diri kelas mistik tingkat tinggi. Memikirkan hal ini, Wang Chen sekali lagi mengungkapkan ekspresi antisipasi. Dia tidak tahu kekuatan macam apa yang bisa dia tunjukkan dengan rangkaian telapak gelombang tumpang tindi ini. Oktober akan segera dimulai, dan akan ada masa istirahat lima hari di awal bulan. Periode waktu ini adalah waktu bagi semua orang untuk berlatih dan bersiap. Dia bisa menggunakan periode waktu ini untuk berlatih dengan benar dan berusaha memasuki gelombang sembilan lapisan. Dengan cara ini, itu akan sangat membantunya dalam pertempuran. Tentu saja ada masalah lain. Setelah bulan pertama, Wang Chen saat ini pada dasarnya telah beradaptasi dengan persaingan sengit di sekolah Singchen. Dia berencana untuk mulai mencari keberadaan Clear Spirit Grace. Dia ingin membantu jiwa Lin Zhan, yang telah disegel selama seribu tahun, menyingkirkan kondisi lemahnya sesegera mungkin. Setidaknya, dengan cara ini, dia dan Lin Zhan tidak perlu khawatir tentang hilangnya jiwa karena suatu alasan suatu hari nanti. 79. Di musim gugur emas bulan Oktober, lembah angin dingin sudah menunjukkan cuaca awal musim dingin. Angin menderu dari Hou Lingk lain mendatangkan malapetaka di seluruh lembah, membuat suara gemuruh bersiul. Lembah yang awalnya subur menjadi sedikit putus asa saat ini. Pegunungan yang segar telah menguning, dan langit dipenuhi dengan dedaunan yang berguguran. Hanya sedikit pohon cemara yang masih mempertahankan warna hijaunya. Meski begitu, mereka berada di ambang kehancuran yang membuat masyarakat khawatir. Hari kelima setiap bulan adalah waktu bagi semua orang untuk berkultivasi dan memulihkan diri. Selama lima hari ini, sekte tersebut tidak mengizinkan anggotanya memasuki lembah untuk berburu dan menjarah. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan sekte luar yang awalnya sepi tiba-tiba menjadi hidup. Di alun-alun, di dalam lapangan pencaksilat, terlihat orang-orang hilir mudik. Kebanyakan dari mereka rajin berkultivasi. Bulan baru akan datang, dan semua orang bekerja keras untuk mempersiapkannya. Di sudut terpencil sekte luar, pada saat ini, Wang Chen tidak bersantai sama sekali, dan rajin berkultivasi. Angin dingin menyapu tanpa ampun, membawa hawa dingin yang pekat, tetapi Wang Chen berkeringat deras. Keringat sebesar kacang mengucur di pipinya, dan rompi biru kecil yang dikenakannya sudah basah oleh keringat. Sembilan lapisan gelombang. Dengan teriakan ringan, kedua telapak tangan saling tumpang tindih, membuat suara siulan yang tumpul. Angin palem bagaikan guntur, bayangan palem memenuhi langit, membentuk garis, membawa hembusan angin. Merusak. Tiba-tiba, hanya teriakan nyaring yang terdengar. Cahaya tajam melintas di mata Wang Chen, dan dia meledak ke arah batu besar di depannya. Gemuruh. Seperti tanah longsor, batu besar itu langsung meledak dengan suara keras. Itu berubah menjadi serpihan kerikil yang beterbangan di langit. Gelombang sembilan lapisan, sangat kuat. Puas melihat efek yang diciptakannya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Cek cek cek, itu benar-benar sesuatu yang aku suka. Haha, nak, serangan ini seharusnya mencapai kekuatan 3100 Jin. Bayangan Lin Zhan juga berkata dengan emosi. Tumpang tindi gelombang palem, keterampilan bela diri yang misterius. Setelah lima hari berlatih, Wang Chen sudah bisa membiasakan diri dengan kekuatan sembilan gelombang berat. Meskipun dia hanya berada di level kedua, itu memungkinkan kekuatannya meningkat sebesar 10 persen. Dalam sekejap, kekuatannya bisa mencapai 3100 Jin. Ini sudah mendekati kekuatan seniman bela diri sejati tahap pertama. Saat ini, Wang Chen, yang berada pada tahap ke-8 penyempurnaan tubuh, hanya memiliki kekuatan sebenarnya 2800 Jin. Kekuatan teknik bela diri tingkat menengah-tingkat menengah benar-benar dilepaskan, menyebabkan kekuatannya meningkat. Ini adalah manfaat dari teknik bela diri tingkat tinggi. Sayang sekali saya hanya bisa menggunakan sembilan gelombang berat. Wang Chen berkata tanpa daya setelah merenung sejenak. Sembilan gelombang berat tampaknya menjadi batasnya, dan terlalu sulit untuk terus meningkatkannya. Kekuatan batin sejatinya tidak dapat mengimbangi, dan tubuhnya tidak mampu menahannya. Iya, kekuatan inti sejati Anda perlu dikembangkan, dan kekuatan tubuh Anda perlu ditingkatkan. Air kolam dingin yang kami keluarkan sekarang dapat digunakan. Ini akan membantu Anda memasuki jajaran artis bela diri sejati sesegera mungkin. Dan pada saat yang sama memperkuat tubuhmu, Lin Zhan berkata setelah menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Air kolam yang dingin adalah hal yang baik, bagaimana mereka bisa melupakannya? Benar-benar, mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen sedikit bersemangat. Beberapa waktu lalu, dia ingin menggunakan air kolam yang dingin, tetapi ditolak oleh Lin Zhan. Pada saat itu, dia baru berada pada tahap ke-8 dari penyempurnaan tubuh, dan air kolam yang dingin terlalu keras untuknya. Menggunakannya tidak hanya tidak memberikan manfaat apapun, tetapi juga membahayakan tubuhnya. Sekarang Wang Chen telah memasuki tahap ke-8 penyempurnaan tubuh, kekuatan tubuhnya telah jauh melampaui tingkat seniman bela diri penyempurnaan tubuh tahap ke-9 biasa, dan dapat dianggap hampir tidak dapat menggunakannya. Memikirkan tentang manfaat yang bisa didapat dari air kolam dingin, Wang Chen penuh dengan antisipasi. Setelah berkultivasi sepanjang pagi, dia juga merasakan sedikit kelelahan. Menyeret tubuhnya kembali ke kamarnya, dia langsung merasa segar setelah mandi. Sore harinya, Wang Chen berkultivasi di kamarnya. Setelah memasuki tahap ke-8 penyempurnaan tubuh selama hampir seminggu, kekuatan batin sejatinya telah terkonsolidasi sepenuhnya. Sedangkan untuk malamnya, seperti biasa, setelah mengusir siang kiankan, Wang Chen akhirnya bisa dianggap bebas. Wang Chen sudah terbiasa dengan perilaku siang kiankan. Dari waktu ke waktu, Wang Chen datang ke tempat siang kiankan untuk menjual berita kepadanya. Sayangnya, Wang Chen tidak pernah membelinya, yang membuat siang kiankan sedikit tertekan. Memikirkan tentang lemak itu, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman. Saat ini, di sekte luar, mungkin hanya dia yang bisa dianggap sebagai temannya. Meskipun dia sudah berada di sini selama setengah bulan, sepertinya dia tidak memiliki kontak apapun dengan orang lain. Meskipun orang ini datang setiap hari untuk menjual berita, dia sebenarnya membawa banyak kabar baik kepadanya, memungkinkan dia untuk berintegrasi ke sekolah Sing Chen lebih cepat. Secara khusus, beberapa ajaran yang dia berikan sangat membantu Wang Chen. Siang kiankan, sebaliknya, memberi Wang Chen perasaan bahwa dia sangat tersembunyi. Melihat penampilannya yang gemuk, tidak ada yang menyangka bahwa dia bisa masuk 10 besar daftar bintang selama 7 bulan. Lebih penting lagi, dia berhasil mencapai posisi ke 6 bulan ini. Hasil luar biasa ini sungguh mengejutkan. Wang Chen masih tidak tahu seberapa kuat dia. Namun, yang pasti adalah kekuatannya setidaknya berada pada level artis bela diri sejati tingkat menengah. Dengan kata lain, dia setidaknya memiliki kekuatan artis bela diri sejati tahap ketiga. Dia benar-benar pria yang sangat tersembunyi. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas sedikit. Seringkali, orang seperti ini adalah eksistensi yang paling menakutkan, mampu memberikan anda pukulan fatal pada saat yang paling tidak terduga. Berjalan ke jendela, di tengah malam, angin dingin semakin kencang, dan ujung rambutnya menari-nari tertiup angin. Melihat bulan cerah yang tergantung tinggi di langit, memancarkan cahaya perak, dia menghela nafas sedikit, kehidupan yang tegang besok harus dimulai lagi. Lima hari kemudian, pada tanggal 6 Oktober sekolah Sing Chen sekali lagi memasuki tahap penjarahan dan perburuan, mulai berlari cepat untuk ujian akhir bulan. Saatnya mulai mencari Clear Spirit Grace. Menghembuskan nafas, dia bergumam pada dirinya sendiri. Mengenai tempat utama di mana Clear Spirit Grace tumbuh, Wang Chen secara khusus meluangkan waktu untuk pergi ke aula utama untuk bertanya kepada Penatua Gigi Kuning. Penatua Gigi Kuning jelas sedikit terkejut karena Wang Chen ingin menemukan rumput roh jernih. Secara relatif, Clear Spirit Grace sudah dianggap sebagai ramuan obat langka, terutama jika tumbuh di tempat yang sangat yin. Itu perlu dipelihara oleh aura kematian, yang membuatnya semakin sulit untuk mengumpulkan Clear Spirit Grace. Khusus bagi orang awam, Clear Spirit Grace tidak berpengaruh sama sekali. Fungsi utamanya adalah memperbaiki kerusakan jiwa. Bagaimana jiwa orang biasa bisa dirusak? Setelah jiwa dirusak, diperkirakan tidak jauh dari kematian, jadi jelas tidak mungkin menemukan Clear Spirit Grace lagi. Hal ini menyebabkan Clear Spirit Grace menjadi langka, dan tidak ada yang mau berusaha keras untuk menemukannya. Melihat penampilan Wang Chen yang sehat, Penatua Gigi Kuning semakin bingung. Jelas sekali, orang yang jiwanya rusak pasti bukan Wang Chen. Pada akhirnya, setelah Wang Chen berhasil menemukan alasan untuk menghindari pertanyaan itu, Penatua Gigi Kuning memberitahu dia apa yang dia ketahui dengan ekspresi ragu. Mungkin karena dia tidak terlalu memperhatikan Clear Spirit Grace, Elder Yellow Tooth hanya memberi Wang Chen beberapa tempat yang memungkinkan untuk menemukan Clear Spirit Grace. Selain itu, dia dengan serius memperingatkan Wang Chen untuk tidak terburu-buru dengan kekuatannya saat ini. Ini karena binatang iblis yang tinggal di tempat itu pada dasarnya berada di peringkat dua atau lebih tinggi. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, masuk ke dalamnya hanya berarti mencari kematian. Meski jangkauannya tidak kecil, Wang Chen mencapai tujuannya. Paling tidak, dia tidak perlu mencari secara membabi buta di seluruh lembah angin jahat, atau bahkan pergi jauh ke dataran ratapan. Meskipun jangkauannya luas, jika dia mencarinya sedikit demi sedikit, dia yakin dia akan segera menemukannya. 80. Langit Kelabu, dan Lembah Ciliwain tertutup kabut. Sekalipun jejak langit terlihat, masih tertutup kabut tebal. Itu adalah hari yang suram di Lembah Ciliwain, dan hari itu sangat suram, seperti wajah marah yang bisa muncul kapan saja. Berjalan di jalan yang sepi, Wang Chen berhati-hati. Bulan baru telah dimulai, dan penjarahan serta pembunuhan hati juga telah dimulai. Masa gairah yang membara telah dimulai kembali, dan konflik darah dan api kembali turun. Darah segar selalu bisa menimbulkan fanatisme dan kegilaan. Di era yang begitu gila, Wang Chen merasa darahnya serasa mendidih dan terbakar. Di pagi hari, dia berjalan di sepanjang jalur pegunungan yang sepi ini, dan terjadi beberapa pertempuran. Yang dia temui hanyalah binatang iblis, dan dia membunuh tiga binatang iblis peringkat satu, yang dianggap sebagai panen yang baik. Saat berikutnya, Wang Chen berhenti di sudut dan bergumam pada dirinya sendiri, seharusnya di depan. Melihat peta yang diberikan oleh penatua gigi kuning, dia sedikit mengernyit. Jika dia mengambil satu langkah ke depan, dia akan memasuki zona bahaya. Sebagian besar binatang iblis yang tinggal di sini adalah binatang iblis peringkat dua yang telah mencapai tingkat seniman bela diri sejati. Jika dia ingin membunuh mereka, itu akan sangat sulit. Namun, itu juga merupakan tempat di mana Clear Spirit Grace dapat ditemukan. Dia tidak punya alasan untuk menolak atau mundur. Mengambil nafas dalam-dalam, dia mengerahkan esensi sejati dalam tubuhnya ke tingkat tertinggi. Dengan sangat waspada, dia perlahan berjalan ke depan. Tanpa penghalang dan penutup, angin dingin yang liar dari houling lain mengalir masuk, bersiul terus-menerus. Di depan, ada ruang kosong. Itu membuat mata orang berbinar dan merasa segar. Mengikuti tepi jalan setapak, Wang Chen dengan hati-hati berjalan menuju tempat itu. Sepanjang jalan, dia dengan percaya diri mencari, tapi sayangnya, dia tidak melihat jejak Clear Spirit Grace. Kalau dipikir-pikir, rasanya agak berlebihan ingin menemukan benda-benda ini di tempat seperti itu. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh benturan di depannya, dan aliran air membuat Wang Chen semakin waspada. Dia mendekat dengan hati-hati, dan tiba-tiba, pemandangan indah muncul di depannya. Di pojok, ada sungai yang mengalir perlahan. Airnya jernih, dan sumber airnya adalah sebuah kolam dengan diameter sekitar 100 meter. Warnanya hijau samar. Di atas kolam, air terjun besar mengalir turun dari tebing yang tingginya sekitar 30 hingga 40 meter. Aliran air yang sangat besar menghantam batu besar di ujung kolam setelah jatuh dengan cepat, menimbulkan benturan keras dan memercikkan air kemana-mana. Tetesan air yang berkilau dan bening memantul kembali ke udara, menghadirkan perasaan menyegarkan. Baiklah, nak, lewat sini. Sosok Lin Zhan tiba-tiba muncul di samping Wang Chen dan berkata dengan keras, seolah dia juga khawatir dengan keributan di luar. Ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Sedikit terkejut, Wang Chen buru-buru bertanya, Anda menemukan Clear Spirit Grass. Di saat yang sama, dia berjalan ke depan, melihat sekeliling. Ini bukan Clear Spirit Grass, ini tempat untuk bercocok tanam. En, ini adalah tempat terbaik untuk bercocok tanam saat ini. Anda akan berlatih di sini mulai sekarang. Lin Zhan memutar matanya ke arah Wang Chen dan berkata dengan muram. Mengolah, di sini, Wang Chen bertanya dengan heran. He he, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Dengan senyum sinis, Lin Zhan berkata dengan suara seram, membuat Wang Chen merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jebakan besar, dan rambutnya berdiri tegak. Baiklah, tidak perlu terburu-buru untuk mendapatkan Clear Spirit Grass. Tidak akan menjadi masalah jika itu bertahan untuk sementara waktu. Kamu harus meningkatkan kekuatanmu terlebih dahulu, atau kamu tidak akan dapat menemukan Clear Spirit Grass. Lin Zhan melanjutkan setelah hening beberapa saat. Mengolah, Wang Chen sedikit mengernyit dan menundukkan kepalanya sambil berpikir keras. Perlahan-lahan, secercah cahaya muncul di matanya. Seperti yang dikatakan Lin Zhan, dengan kekuatannya saat ini, memang agak sulit untuk menemukan Clear Spirit Grass. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah meningkatkan kekuatannya dan mencegah Lin Zhan menyerangnya lagi. Ketika kekuatannya meningkat, dia bisa masuk jauh ke dalam area inti untuk mencari, dan peluangnya secara alami akan jauh lebih tinggi. Memikirkan hal ini, dia tidak tinggal lebih lama lagi dan mulai berkultivasi sesuai dengan kebutuhan Lin Zhan. Menurut persyaratan Lin Zhan, tubuh Wang Chen masih perlu terus ditingkatkan. Baginya, yang memiliki garis darah bela diri suci, kekuatan tubuhnya saat ini hanya pada tahap paling dasar. Dia masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Mungkin, bagi orang awam, telapak gelombang yang tumpang tindih sangat menantang surga, namun mereka hanya bisa mengaguminya. Jelas mustahil untuk berkultivasi setinggi itu. Namun, bagi Wang Chen, itu adalah teknik seni bela diri terbaik. Tubuhnya dapat sepenuhnya mencapai kekuatan itu dan memenuhi persyaratan itu. Alasan mengapa tempat ini cocok untuk ditanami Wang Chen adalah karena Lin Zhan menyukai air terjun besar. Bisa dibayangkan betapa besar dampak jatuhnya puluhan meter. Latihan semacam ini mungkin terlalu keras, tapi itulah cara terbaik untuk mi potensi tubuh. Oleh karena itu, dengan ditemukannya tempat ini, kehidupan Wang Chen seolah jatuh ke neraka. Kultivasi yang mengerikan itu benar-benar mengejutkan. Di musim gugur, matahari tampak semakin terik. Meski suhunya tidak setinggi musim panas, rasa membara membuat orang menghela nafas. Saat ini, di bawah air terjun, terdengar suara gemuruh air. Samar-samar terlihat sesosok tubuh kecil berdiri di atas batu di bawah air terjun. Dia dalam posisi kuda, membiarkan arus deras menyapu dirinya. Tubuhnya sedikit bergoyang dari waktu ke waktu, seolah dia bisa pingsan kapan saja. Batu di bawah kakinya telah mengalami benturan selama bertahun-tahun, dan ada lubang sedalam sekitar setengah meter, cukup untuk menenggelamkan separuh tubuh Wang Chen. Hualala! Suara airnya kental, dan air memercik kemana-mana. Di bawah terik matahari, pelangi indah muncul, tergantung di langit. Tetesan air membiaskan cahaya yang indah, seperti mutiara warna-warni yang melayang di udara, memancarkan cahaya yang aneh. Terlalu indah untuk dilihat. Namun, semua ini, Wang Chen sedang tidak berminat untuk mengalaminya. Di bawah air terjun, dia mengatupkan giginya dan menahan dampak ombak besar. Setiap detik, sepertinya ada kekuatan seribu paun yang menghantam tubuhnya. Kulitnya sudah memerah, tapi bibirnya agak pucat. Tekanan seperti ini masih terlalu berat baginya. Esensi sejati dalam tubuhnya melonjak, terus-menerus mengonsumsinya. Pada saat yang sama, dia mencoba yang terbaik untuk menyerap vitalitas dunia luar ke dalam tubuhnya untuk mengisinya kembali. Di bawah siklus ini, esensi sejati menjadi semakin murni. Pada saat ini, selain rasa sakit, Wang Chen tidak dapat merasakan apapun. Seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi kaku. Dia secara tidak sadar mempertahankan postur ini, merasakan setiap sel di tubuhnya meratap dan tulangnya mengerang. Setengah jam lagi, mengoom dengan keras di dalam hatinya, Wang Chen merasa sedikit lemah. Hari ini adalah hari ke-10 budidayanya di sini. Dalam 10 hari ini, setiap pagi, dia akan melakukan pertempuran sengit dan penjarahan, dan pada sore hari, dia akan datang ke tempat sepi ini untuk bercocok tanam. Awalnya dia hanya bisa bertahan selama 5 menit, tapi sekarang dia bisa bertahan selama setengah jam. Dia telah meningkat pesat, tetapi tampaknya dia masih jauh dari target 1 jam yang ditetapkan Lin Sun untuknya. Di sini, setiap detik terasa seperti beberapa tahun. Setelah waktu yang tidak diketahui, darah mulai merembes keluar dari pori-porinya, namun dengan cepat meleleh ke dalam air dingin dan menghilang. Kulitnya menjadi lebih merah. Waktu terus berlalu, berdiri di kejauhan, melihat sosok yang sering gemetar, Lin Sun sedikit mengernyit. Ada sedikit keengganan di matanya. Pelatihan semacam ini memang agak terlalu keras bagi Wang Chen saat ini. Namun, untuk merangsang garis darah bela diri ilahi di tubuhnya ke tingkat yang lebih besar, dia harus melakukan ini agar kekuatannya dapat meningkat lebih cepat. Saya harus mencapai batas saya. Melihat waktu, meskipun masih ada sedikit waktu untuk mencapai target 1 jam, terlihat jelas bahwa tubuh Wang Chen benar-benar kelelahan dan tidak dapat melanjutkan. Memikirkan hal ini, Lin Sun merenung sejenak, lalu berteriak pada Wang Chen, Hei, nak, sudah waktunya. Kembalilah dulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!